Keyboard Immortal Season 80, Kekuatan Misterius Agak aneh, Zuan mengeluarkan satu set pakaian baru dan menggantinya. Dia menatap daji. Dia benar-benar merasa sulit untuk mengasosiasikan keindahan yang menakjubkan ini dengan enchantress terbesar dalam sejarah. Jika kita mengatakan bahwa dia memiliki surat wasiat, maka ekspresi normalnya terlalu kosong, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Jika kita mengatakan bahwa dia tidak memilikinya, lalu mengapa dia tidak membiarkanku menyentuhnya? Mili mencibir. Lagi pula, kau hanya seorang cabul. Kamu ingin melakukan beberapa hal aneh hanya karena dia cantik. Lalu kenapa kamu tidak mencobanya? Zuan dengan cepat membalas. Mili memutar matanya. Dia merasa tidak ingin memperhatikannya lagi. Karena kamu sekarang adalah pemilik salah satu dari sembilan kuali. Apakah kamu tahu apa fungsinya? Zuan menyeka darah di tubuhnya. Meskipun luka-lukanya tampak menakutkan, tubuhnya berada pada tingkat yang tidak terlalu penting. Saya tidak sempat memeriksa sebelumnya. Biarkan aku melihat. Dia menutup matanya. Dia menghubungkan pikirannya dengan kehendak kuno dan mendalam itu. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya lagi dengan ekspresi aneh. Jadi, Mili bertanya dengan rasa ingin tahu. Kualinya belum lengkap, jadi hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Ini dapat digunakan untuk pemurnian pil, dan Anda juga tahu karakteristik pemurnian pilnya, jawab Zuan. Saya bersedia. Mili bingung. Dia belum pernah melihat sembilan kuali itu sendiri saat itu, jadi bagaimana dia bisa tahu? Kamu seharusnya sudah tahu saat itu ketika kita bersama Sen Susi. Ciri-ciri kuali ini adalah campuran dari jenis baik hati, iblis, hemat, ekstravagan, dan segala macam tungku lainnya. Mili kaget dan heran. Kalau begitu, bukankah itu berarti menggabungkan semua manfaatnya? Ya, Zuan juga memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia sudah gatal setiap kali Sen Susi memperkenalkan tungku lain. Namun, mereka semua memiliki ego mereka sendiri dan tidak dapat digunakan bersama. Namun sekarang, salah satu dari sembilan kuali melakukan hal itu dengan tepat. Itu membiarkan dia memiliki semua yang dia inginkan. Dia tidak bisa tidak berkata, Aku ingin tahu apakah kuali ini memiliki semacam kemampuan menyalin dan diam-diam menyalin efek tambahan tungku lain. Namun, Mili menggelengkan kepalanya. Saya merasa seolah-olah sebaliknya, bahwa tungku pil itu berada di sekitar kuali ini untuk waktu yang lama dan akhirnya terpengaruh. Lagi pula, mereka sendiri bukan tungku biasa, jadi mereka mampu menghasilkan sebagian dari sifat kuali ini. Tentu saja, tidak peduli seberapa istimewanya mereka, mereka masih terlalu jauh dari sembilan kuali. Itulah mengapa mereka hanya bisa mewarisi sebagian kecil dari kemampuannya, dan masih memiliki segala macam batasan. Jadi itu saja, Zuan merasa analisisnya lebih masuk akal. Dia dengan cepat mengeluarkan bahan-bahan yang telah dia siapkan sebelumnya. Rumah sakit kekaisaran telah memberinya sejumlah besar skycran root dan red star jade, tetapi dia hanya memiliki dua batang purple firma manflower. Itu adalah dua batang yang dia dapatkan dari sarang naga merah di luar Bright Moon City. Dia memiliki beberapa batang lagi sebelumnya, tetapi sayangnya, mereka telah terbuang di tungku obat biasa. Saya harap saya bisa berhasil kali ini. Zuan memasukkan obat-obatan ke dalam kuali sesuai dengan formula pil kondensasi Qi, dan kemudian meminta Daji menyalakan api. Mata Daji melebar, tapi itu mungkin saja salah persepsi Zuan. Tampaknya ada sedikit keengganan di matanya, tetapi dia tidak menolak. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan mengelilingi tungku pil dengan api rubahnya. Keduanya praktis sinkron sekarang. Dia mampu dengan sempurna mengontrol kekuatan nyala apinya. Zuan cukup penasaran tentang itu. Karena mereka terhubung seperti ini, lalu mengapa dia tidak bisa merasakan apa yang dia pikirkan. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya dan mulai fokus pada penyempurnaan pil. Kuali itu mulai berkilauan saat api rubah mengelilinginya, dan orang bisa melihat bahan-bahan di dalamnya berubah. Mili hanya bisa menghela nafas. Kuali ini adalah yang terbaik untuk memurnikan pil. Alasan mengapa tingkat keberhasilan penyempurnaan pil sangat rendah sebagian besar karena prosesnya membutuhkan detail yang luar biasa. Jika jumlah bahan yang digunakan terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau jika panasnya tidak dikontrol dengan benar, itu dapat dengan mudah menyebabkan kegagalan. Hanya seorang alkemis ahli yang dapat mengontrol semua variable ini dengan benar, tetapi Anda dapat melihat perubahan pada bahan-bahan di dalamnya, sehingga Anda dapat menyesuaikan semuanya dengan benar. Ini bisa menghemat puluhan tahun pengalaman dibandingkan dengan yang lain. Ekspresi Zuan tidak meredah sedikitpun. Dia berkata dengan suara serius, ini tidak cukup. Nyala api masih belum cukup. Petik 2 Apakah karena kultivasi daji terlalu rendah? Mili bertanya dengan cemberut. Tidak. Zuan menggelengkan kepalanya. Umpan balik yang saya dapatkan dari sembilan kuali adalah ada sesuatu yang hilang. Bagaimana saya menggambarkannya? Sepertinya membutuhkan jenis api lain, namun saya juga tidak bisa menggambarkannya dengan tepat. Hmm, Mili bisa melihat situasi di dalam juga. Bahan-bahannya perlahan dimasak, tetapi masih tidak ada perubahan sama sekali. Dia berpikir sebentar, dan kemudian dia menyadari sesuatu. Saya mengerti sekarang. Apa yang dibutuhkan sembilan kuali mungkin adalah kombinasi dari yin dan yang. Api rubah daji adalah atribut yin. Jika hanya ada yin, tidak akan ada kehidupan. Jika hanya ada yang, tidak akan ada pertumbuhan. Saya percaya bahwa jenis api yang lain perlu digunakan bersama dengan nyala yin ini untuk memanfaatkan kuali ini dengan benar. Petik 2. Zuan tercengang. Tapi di mana saya akan menemukan nyala api lain. Lagi pula, dia tidak membangkitkan elemen seperti pembudidaya lainnya ketika dia mencapai peringkat ke-6. Alasan kenapa dia bisa menggunakan elemen api sepenuhnya karena dia meminjam api rubah milik daji. Bagaimana dia bisa memunculkan nyala api lain di tempat? Jika itu waktu lain, dia bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya, tetapi dia sedang memperbaiki pil sekarang. Dia sudah berkomitmen dan tidak bisa berhenti di tengah jalan, atau pil berharga itu akan benar-benar hancur. Dia tidak tahu kapan dia bisa mengumpulkan bahan yang cukup lagi. Mili juga mengerutkan kening, jelas bingung dengan topik ini. Namun, dia memiliki banyak pengalaman dan dengan cepat memikirkan solusi. Apakah kamu tidak membangunkan burung aneh setiap kali kamu membuat terobosan dengan sutra Phoenix Nirvana? Dan bukankah kamu akan mendapatkan kemampuan aneh yang sesuai? Mili cepat berkata. Zuan mengangguk. Ya, tidak perlu menyembunyikan itu darinya dengan hubungan mereka. Mili berkata, burung yang kau bangunkan adalah Grand Gale, Hundred Warble, Blue Mallard, Snow Phoenix, dan Blue Luan. Jika kecurigaan saya tidak salah, itu harus sesuai dengan sembilan anak Phoenix. Petik 2. Sembilan anak Phoenix. Zuan tercengang. Mili mengangguk. Memang, dikabarkan bahwa Phoenix memiliki sembilan burung surgawi sebagai keturunannya, masing-masing memiliki kemampuan unik. Teknik yang Anda kembangkan adalah sutra Phoenix Nirvana, dan kebetulan ada beberapa burung. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Zuan juga curiga, tapi dia tidak yakin seperti dirinya. Mili melanjutkan, jika kecurigaanku tidak salah, ada satu keturunan bernama Fire Phoenix, yang mewarisi api leluhurnya. Jika Anda bisa membangunkan burung ini, maka Anda bisa menghasilkan api yang jika kita melihat urutannya, maka seharusnya tidak jauh. Petik 2. Zuan berkata dengan senyum pahit, sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu aneh. Saya selalu mendapatkan kemampuan burung baru setiap kali budidaya saya naik peringkat, tetapi meskipun saya sudah mencapai peringkat kedelapan, tidak ada burung aneh baru yang muncul. Petik 2. Mili menjawab, ada perbedaan mendasar antara kultifator sebelum dan sesudah peringkat kedelapan. Saya percaya itu karena Anda baru saja menembus ambang pintu peringkat kedelapan, dan kultifasi Anda belum sepenuhnya mencapai titik di mana Anda dapat membuka kunci kemampuan Fire Phoenix. Kalau begitu tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu sekarang. Zuan merasa sakit kepala. Bagaimana saya bisa meningkatkan kultifasi saya dalam waktu sesingkat itu? Dia baru saja menyedot kultifasi Ma'an. Dia hanya di peringkat ke-6, jadi peningkatannya tidak banyak sama sekali. Ekspresi Mili menjadi sedikit aneh. Apakah kamu lupa bahwa kamu memiliki sumber kekuatan lain di dalam dirimu? Bab 792, emas dan api. Zuan memasang penjaganya. Jangan bilang kau akan memukulku. Sutra Phoenix Nirvana meningkatkan kultifasinya setiap kali dia dipukul. Namun, dia berada di peringkat kedelapan sekarang, jadi dia membutuhkan jumlah ki yang tampaknya tak ada habisnya. Itu bukan sesuatu yang bisa diisi dengan pukulan ringan. Mili memutar matanya. Kamu sekarang sangat tangguh, aku bahkan tidak ingin memukulmu. Saya sedang berbicara tentang kekuatan lain. Ketika Mituwa itu mencoba merasukimu, kultifasinya masuk ke dalam dirimu. Aku menyegel itu, ingat. Saya bersedia. Mata Zuan dipenuhi air mata. Anda mengatakan bahwa itu akan mempengaruhi fondasi kultifasi saya dan tidak membiarkan saya menyerapnya. Saya melewatkan kesempatan untuk segera menjadi luar biasa. Aku hampir melupakannya setelah sekian lama. Huff, tentu saja aku harus ikut campur untuk menghentikanmu merusak prospekmu sendiri, kata Mili. Namun, kamu seharusnya bisa menyerapnya sekarang dengan kultifasimu saat ini. Betulkah? Mata Zuan berbinar. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi tak terhentikan di ibu kota sesudahnya? Dia hanya berada di sekitar peringkat kelima saat itu. Dengan kultifasi old me, itu sudah cukup untuk membawanya ke peringkat master. Sekarang, dia berada di peringkat ke-8, jadi bukankah itu berarti dia setidaknya akan mencapai puncak peringkat master? Atau mungkin bahkan peringkat grandmaster? Apakah tidak ada apa-apa selain omong kosong di kepalamu itu? Ini adalah cara berbicara yang Mili pelajari darinya selama periode ini. Dia merasa itu cukup sesuai dengan keinginannya. Pintu dari peringkat ke-9 ke peringkat master adalah sesuatu yang masih harus kamu lewati sendiri. Jika tidak, itu juga akan menghancurkan prospek masa depan Anda. Lebih jauh lagi, begitu Anda mencapai peringkat master, peningkatan kekuatan tidak semata-mata menumpuk kultifasi, yang membuat Anda semakin kecil kemungkinannya untuk langsung melompat ke peringkat grandmaster. Itulah mengapa aku akan melepaskan sepertiga dari segel kali ini. Seharusnya cukup bagimu untuk mencapai peringkat ke-9, dan kamu akan bisa membangunkan seekor burung. Zuan kecewa. Hanya sepertiga. Peringkat ke-9. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terjebak di peringkat ke-8 selama sisa hidup mereka, namun kamu meremehkannya, kata Mili dengan ketidakpuasan. Zuan berkata, itu hanya benar jika Anda menggunakan standar orang biasa, oke. Tujuanku adalah menjadi seperti protagonis yang bangga dan tak terkalahkan di novel web itu. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Mili bertanya dengan tidak sabar. Tentu saja. Zuan segera mengubah nada suaranya. Kalau begitu fokus, Mili melayang ke sisinya. Zuan memerintahkan Daji untuk melanjutkan penyempurnaan pil Foxfire. Bagaimanapun, dia mampu bertindak sendiri, jadi dia bisa menyelesaikan tugas begitu dia menerima instruksi. Dia menenangkan dirinya. Kemudian, dia merasakan ketukan jari Mili di dadanya. Seketika, gelombang ki yang sangat ganas muncul di tubuhnya. Tidak ada waktu untuk memikirkan di mana kultifasi old me disembunyikan, atau mengapa dia tidak bisa merasakannya selama ini. Dia dengan cepat menggunakan heaven devoring art seperti yang diminta Mili dan mengubah ki yang melonjak itu menjadi miliknya. Ini semua berkat heaven devoring art yang kamu peroleh, atau akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengasimilasi kultifasi orang lain. Tidak mungkin semudah ini, suara Mili terdengar di telinganya. Zuan mengangguk. Dia tidak berani ceroboh sekarang, dan fokus pada penyempurnaan ki old me. Dia bisa dengan jelas merasakan formasi yang muncul di tubuhnya satu demi satu. Kemudian, satu demi satu, formasi itu menyala dengan kecepatan yang terlihat. Langkah pertama peringkat ke-8, langkah kedua, langkah ketiga. Ketika dia menerobos ke peringkat ke-9, formasi tidak lagi terwujud di bagian tertentu dari tubuhnya. Sebaliknya, tubuhnya tampaknya telah menjadi alam semesta yang luas. Formasi muncul di hamparan luas itu satu demi satu. Kemudian, mereka sekali lagi menyala satu demi satu. Langkah pertama peringkat ke-9, langkah kedua. Ketika mencapai langkah ke-4, Mili angkat bicara. Cukup, jarinya menyerang, dan kemudian ki yang melonjak itu langsung menghilang tanpa jejak. Ayo, beri aku sedikit lagi. Zuan masih tenggelam dalam perasaan itu. Perasaan seperti itu benar-benar terlalu indah. Mili menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Meskipun kemampuan penyerapan Anda dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, fondasi Anda dapat dengan mudah tumbuh tidak stabil. Anda menyedot semua budidaya Tauis nyamuk belum lama ini juga, jadi Anda tidak dapat mengambil terlalu banyak sekarang. Ini harus menjadi batas sebelum fondasi Anda rusak. Petik 2. Zuan agak enggan, tapi dia memercayai penilaiannya. Tingkat apa kultifasimu sekarang? Mili bertanya. Zuan menjawab, langkah keempat peringkat ke-9. Mili mengangguk. Tidak buruk. Peringkat ke-8 memungkinkan seseorang untuk menyelaraskan dengan kekuatan dunia, sedangkan peringkat ke-9 sudah dapat mulai meredam jiwa. Anda sekarang mampu terbang jangka pendek, dan Anda dapat menggunakan berbagai hal dengan pikiran Anda. Teknik pengendalian pedang yang digunakan Han Fengqiu sebelumnya adalah salah satu dari kemampuan peringkat ke-9. Tentu saja, pembudidaya yang berbeda dapat mengendalikan hal yang berbeda. Beberapa pedang kendali, beberapa bilah kendali, dan beberapa hal lainnya. Anda perlu menjelajahi gaya bertarung Anda sendiri. Aku bisa mengendalikan pedang terbang. Mata Zuan berbinar, seberapa buruk para master pengendali pedang itu terlihat di drama TV itu. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya ke arah daji, dan kemudian jepit rambut emas yang dikenakannya muncul di tangan. Daji menatapnya, tapi tidak ada reaksi apapun. Nili terdiam. Reaksi pertamamu adalah menggunakannya untuk mengambil keuntungan dari perempuan. Kamu benar-benar cabul yang tidak tahu malu. Petik 2. Zuan terkekeh malu. Saya hanya ingin mengujinya. Ngomong-ngomong, kenapa aku merasa kekuatan itu agak sulit dikendalikan? Ini adalah sesuatu yang Anda butuhkan untuk perlahan-lahan membiasakan diri. Saat kultivasi Anda meningkat, semakin jauh Anda dapat memperluas keterampilan ini, dan semakin besar kekuatan yang dapat Anda gunakan. Namun, tingkat kontrol dan presisi akan tergantung pada Anda. Itu bukan sesuatu yang dapat ditingkatkan murni melalui peningkatan kultivasi Anda, kata Mili. Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, bukankah itu berarti bahwa seseorang pada langkah pertama dari peringkat ke-9 bisa lebih tepat daripada seseorang yang berada di puncak peringkat ke-9? Mili mengangguk. Ada kemungkinan dalam teori, tetapi bukankah semua pembudidaya yang bisa mencapai jenius peringkat ke-9 untuk memulai? Siapa di antara mereka yang akan membiarkan orang lain mengalahkan mereka dalam aspek seperti ini? Selanjutnya, kontrol ini tidak hanya mengandalkan bakat, itu juga tergantung pada pengalaman medan perang di berbagai peringkat kultivasi yang berbeda. Petik 2. Kemudian, ekspresinya menjadi serius. Kultivasi Anda meningkat terlalu cepat, jadi Anda jauh dari pembudidaya lain dalam aspek ini. Lupakan tentang kemampuan telekinesis peringkat ke-9, Anda mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan peringkat ke-8 yang normal dalam hal meminjam kekuatan dunia. Ayah mertuamu, dan case warrior yang mencoba membunuhmu dalam perjalanan ke ibu kota. Meskipun alam kultivasi mereka biasa saja, teknik dan penguasaan mereka atas area ini membuatku terkejut. Zuan tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Meskipun kekuatan tempurnya tidak rendah, itu karena dia mengandalkan segala macam cheat ajaib. Dalam hal fundamental, dia jauh lebih rendah daripada mereka yang telah tinggal di ranah kultivasi mereka selama beberapa dekade. Mili Puas melihat bahwa dia tidak bersikap sembrono seperti biasanya. Dia tahu bahwa dia mengerti apa yang dia katakan. Tetapi hal ini tidak perlu terburu-buru, itu akan memakan waktu. Mengapa kita tidak memeriksa untuk melihat apakah Anda telah membangunkan burung-burung itu terlebih dahulu? Zuan menyadari itu juga dengan permulaan. Dia segera memeriksa dirinya sendiri dan melihat bahwa semua diagram dari lapisan ke-7 telah menyala, membentuk diagram baru. Itu memiliki kepala ayam, ekor ikan, leher ular, dan kulit kura-kura. Itu adalah warna emas yang mempesona. Itu terlihat mirip dengan Phoenix yang dia lihat di media dunia sebelumnya. Dia dengan cepat melihat ke sudut kanan. Garis emas terjalin untuk membentuk dua karakter sederhana, Golden Phoenix. Itu bukan Phoenix api. Zuan merasa sedikit kecewa. Dia telah mengincar Fire Phoenix sehingga dia bisa melanjutkan penyempurnaan pilnya. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, Mili menghela nafas juga. Sembilan keturunan Phoenix tidak pernah dipesan. Berbagai macam ucapan pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Golden Phoenix berada di peringkat ke-4. Sepertinya Anda harus menunggu terobosan Anda berikutnya untuk mendapatkan Fire Phoenix. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang bahan-bahan kali ini. Kami hanya akan mengumpulkan mereka lagi di masa depan. Petik 2 Zuan merasa bahwa ini juga mengecewakan. Lagi pula, bahan-bahan ini tidak mudah dikumpulkan, terutama bunga cakrawala ungu. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh rumah sakit kekaisaran. Dia tidak tahu kapan dia akan menemukan lebih banyak lagi. Dia merasa kecewa, tetapi dia tiba-tiba berkata, Tunggu. Dia merasakan beberapa benang formasi berkedip di dalam dirinya. Diagram burung aneh baru sedang dibentuk. Baru sekarang dia ingat bahwa Phoenix emas seharusnya muncul selama terobosan peringkat ke-8nya. Alasan mengapa itu tidak pernah muncul adalah karena dia harus naik ke level tertentu dari peringkat ke-8 terlebih dahulu. Sekarang, dia sudah berada di langkah ke-4 peringkat ke-9, Jadi dia mungkin telah memenuhi syarat agar burung itu muncul untuk terobosan peringkat ke-9nya. Zuan tidak bisa melihat dengan jelas penampilan burung aneh ini, Dia hanya bisa melihat api. Dia hanya bisa samar-samar melihat bulu di tengahnya. Namanya tertulis di sebelahnya dalam beberapa helai api, Fire Phoenix. Bab 793, burung menyerupai tuannya. Ada dua burung sekaligus. Zuan sangat terkejut. Kebahagiaan benar-benar datang tiba-tiba, Sampai-sampai dia sedikit tidak percaya. Mili jauh lebih tenang dibandingkan. Kamu naik dua peringkat secara berurutan baru-baru ini, Jadi masuk akal jika kamu membangunkan dua burung. Saya hampir berpikir bahwa Anda perlu mencapai puncak alam kultifasi itu Untuk mendapatkan satu demi satu peringkat ke-8, Situasi ini jauh lebih baik dari yang saya perkirakan. Benar? Lihat dan beritahu saya kemampuan seperti apa yang Anda dapatkan dari kedua burung itu. Petik 2 Oke, Zuan mengangguk. Dia menutup matanya dan mulai memeriksanya. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan ekspresi aneh, Phoenix api memiliki api Phoenix, Api paling suci di dunia yang mewujudkan kehancuran dan kebajikan. Adapun Phoenix emas. Phoenix emas. Petik 2 Mili menjadi kesal saat melihatnya bergumam seperti itu. Bagaimana dengan Phoenix emas? Phoenix emas selalu menjadi makhluk yang menguntungkan. Karena itu adalah simbol keagungan dan keanggunan, Itu selalu digunakan sebagai hiasan untuk kemenangan permaisuri. Mili memiliki kesan yang baik tentang Phoenix emas, Itulah sebabnya dia menjadi semakin ingin tahu tentang kemampuan seperti apa yang dimiliki Phoenix emas. Zuan menjawab, Phoenix emas adalah atribut logam. Kemampuannya adalah, cinta lebih padat dari emas. Itu, itu bisa membangkitkan seorang gadis dan membuatnya tidak bisa tidak mencintaimu. Mili terdiam. Dia tanpa sadar mundur selangkah, dan kemudian mengejek. Huff, sepertinya burung itu seperti tuannya. Bahkan seekor Phoenix yang mulia akhirnya menjadi tidak berguna karenamu. Petik 2 Ekspresi Zuan menjadi suram. Bukannya ini adalah sesuatu yang aku punya kendali atas. Mili mendengus. Apakah ada prasyarat untuk hal ini? Atau apakah ada batasan pada kultifasi target? Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Tidak ada deskripsi tentang itu. Saya harus perlahan memeriksanya sendiri di masa depan. Petik 2 Mili mundur selangkah lagi. Dia berseru dengan ekspresi yang agak tidak wajar. Kamu tidak diizinkan menggunakan benda itu padaku. Zuan mendengus. Aku pria sejati, dan aku juga sangat tampan. Gadis-gadis mencintaiku. Gadis-gadis di sekitarku semuanya menakjubkan. Jadi mengapa aku harus menggunakan hal semacam ini untuk mendapatkan gadis-gadis? Mili harus mengakui itu benar. Keberuntunganmu dengan gadis-gadis benar-benar cukup bagus. Itu karena aku tampan. Zuan menjulurkan dadanya. Lebih jauh lagi, apa yang membuatmu begitu takut? Kamu hanya jiwa. Petik 2 Itu bukan urusan Anda. Apapun itu, jangan gunakan itu untukku. Mili memelototinya. Zuan membuang kesembronoannya dan berkata dengan serius, Jangan khawatir, saya tidak akan melakukannya. Mili menghela nafas lega. Menurut interaksi mereka sejauh ini, dia tahu dia tidak berbohong. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kalau begitu mari kita perbaiki obatnya dulu. Anda harus memastikan Anda mengontrol kekuatan api. Jangan sampai bahan-bahannya gosong, Mili memperingatkan. Dia tidak takut apapun yang terjadi pada kuali ini. Zuan mengangguk, lalu perlahan merentangkan tangannya. Api emas muncul di tengah telapak tangannya. Seluruh ruangan segera menjadi jauh lebih panas. Mili mengerutkan kening. Lengan bajunya disikat keluar, Mengirimkan tanda yang berkedip-kedip ke sekelilingnya. Saya sudah menyiapkan formasi di sini sehingga hal-hal di sekitar kita tidak akan hancur oleh api. Itu juga akan menjaga aura api agar tidak bocor dan mengkhawatirkan para ahli ibu kota. Petik 2 Zuan menyuarakan keterkejutannya. Mili benar-benar orang yang misterius. Dia hanya bisa bersyukur bahwa dia memiliki pewaris kesenangan saat itu ketika dia menghadapinya. Dia tidak berani terganggu, jadi dia dengan cepat mengirim seuntai api emas di sekitar kuali. Itu sangat kontras dengan api rubah biru milik Daji. Karena dia sudah sinkron dengan Daji sekarang, dia bisa dengan sempurna mengontrol kekuatan kedua api, membuat mereka mencapai tingkat harmoni yang optimal. Karena pengalaman menggunakan api rubah, dia memiliki kemahiran yang hebat dengan api Phoenix. Dia melihat isi kuali dengan cepat meleleh, dan kemudian dia terus memanipulasi ukuran api sesuai dengan prosedur formula Ki kondensasi pil sambil secara bertahap menambahkan segala macam bahan-tambahan. Bahan-bahannya benar-benar berubah menjadi cair. Kemudian, Ki mengelilingi cairan tersebut agar tidak menguap. Berbagai jenis cairan digabung, dan kotorannya dihilangkan. Esensi mereka bergabung bersama dan bereaksi satu sama lain. Mili memperingatkan dari samping, hati-hati, bahkan tingkat keberhasilan seorang alkemis berpengalaman tidak dapat melebihi 50%, apalagi seorang pemula sepertimu. Seolah membuktikan apa yang baru saja dia katakan, berbagai jenis cairan yang dibungkus Ki tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah semuanya bisa runtuh kapan saja. Tetesan keringat menetes di dahi Zuan. Ini buruk, aku tidak bisa mengendalikannya. Mili juga terlihat gugup, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, kuali berkedip dengan lampu hijau. Untayan energi kuno mengelilingi cairan itu. Kemudian, cairan gelisah secara ajaib menjadi tenang dan bergabung bersama, membentuk pil yang halus dan bulat. Aroma obat yang menyegarkan pikiran tercium dari dalam. Alis Mili terbuka. Kesuksesan. Sepertinya peningkatan tingkat keberhasilan 50% dimulai. Anda dapat mengambil pilnya. Petik 2. Tunggu, ku rasa ada sesuatu yang lain terjadi. Zuan dengan cepat menghentikannya. Mili menatap kuali dengan bingung. Dia melihat lampu hijau berkedip di atasnya, dan kemudian beberapa aura samar mengelilingi obat pil. Setelah itu, lampu diredupkan. Ketika dia memeriksanya lagi, dia melihat ada pil yang sama persis di sebelahnya. Kesempatan pil ganda terjadi. Ini adalah efek dari tungku ekstravagan. Mili terkejut. Tungku luar biasa sensusi membutuhkan 50% lebih banyak bahan untuk kesempatan ini, tetapi saya hanya menyiapkan satu porsi bahan. Zuan berseru, bingung. Mili tersenyum. Tungku ekstravagan hanya membangkitkan kemampuan itu karena kuali ini, jadi itu melemah. Anda berhasil menghemat setengah bahan dengan kuali ini. Apa? Kamu tidak puas dengan itu? Tentu saja aku senang tentang ini. Zuan sangat gembira. Dia membuka tutup kuali dan mengeluarkan dua pil merah. Setiap pil memiliki pola samar di atasnya. Mili menghela nafas dengan takjub. Mereka sebenarnya memiliki tanda pil bawaan juga. Pil-pil yang dibuat oleh pemula sepertimu sebenarnya adalah yang terbaik. Tanda pil. Zuan bertanya, bingung. Mili menjelaskan, banyak pil, setelah dimurnikan, tidak dapat mencapai tingkat kesempurnaan teoritis. Mereka menderita berbagai jenis kerusakan selama proses pemurnian. Tetapi ketika kualitas pil cukup tinggi, bekas pil bawaan akan terbentuk di permukaannya. Hanya raja pil legendaris yang kadang-kadang dapat membuat pil dengan level ini, namun Anda benar-benar berhasil pada percobaan pertama Anda. Sepertinya itu mungkin karena kuali ini. Zuan mau tak mau memeriksa kuali lagi. Mili tertegun dan bertanya, apa yang kamu cari? Zuan berkata, ada tungku hemat yang bisa mengembalikan beberapa bahan juga, tapi aku tidak melihat apapun di sini. Ada tungku mischievous dalam koleksi sensusi yang akan menambah properti, tapi saya tidak merasakan ada sifat tambahan yang ditambahkan kedua pil ini. Mili tidak tahan untuk tidak memarahinya, Hei, bagaimana kamu bisa serakah itu? Apakah dua kali lipat pil tidak cukup untuk Anda? Menurut pendapat saya, pengembalian material dan efek pil ganda mungkin tidak dapat terjadi secara bersamaan, dan hanya satu yang akan muncul. Puas saja dengan hasilnya, peluang mendapatkan dua kali pil lebih rendah daripada peluang pengembalian materi. Selain itu, menambahkan properti acak tidak dapat diandalkan. Memiliki efek negatif yang ditambahkan ke pil kondensasi ki ini hanya bisa merusaknya. Petik 2. Zuan menganggap itu masuk akal juga. Alasan utama dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan peringkat skill Daji. Pil kondensasi ki adalah salah satu bahan penting untuk itu. Akan buruk jika sesuatu akhirnya mempengaruhi proses itu. Daji, kemarilah. Zuan menunjuk ke arah wanita cantik itu. Daji berjalan dengan anggun. Dia menggantungkan pil kondensasi ki di depannya dan berkata, turunlah sedikit lebih rendah, buka mulutmu. Daji tercengang. Kemudian, dia perlahan berlutut di depannya dan mengangkat kepalanya. Bibir merahnya sedikit terbuka. Matanya yang besar dan indah menatap lurus ke matanya. Ini adalah tatapan yang bisa melelekan baja yang paling keras sekalipun. Zuan terdiam. Aku hanya menyuruhmu turun sedikit lebih rendah. Anda tidak perlu mengambil posisi itu, bukan? Dia merasakan seluruh tubuhnya memanas. Ada dorongan tak terkendali dalam dirinya juga. Wanita ini benar-benar fiksen. Aku hanya memberimu makan, apakah Anda harus membuatnya begitu ual? Bab 794, Master Group Bayangan. Mili benar-benar terdiam. Dia mendengus kesal. Dia tidak lain hanyalah seekor rubah betina. Dia masih merayu pria dengan insting bahkan jika dia tidak memiliki jiwa. Daji sepertinya tidak mendengar apa-apa dan terus berlutut seperti itu di depan Zuan, matanya yang indah menatapnya dengan sedih. Mili menatap Zuan dengan senyum ambigu. Berapa lama lagi kamu akan membuatnya mempertahankan sikap itu? Haruskah aku pergi dan membiarkan kalian berdua bersenang-senang dulu? Wajah Zuan memanas. Dia dengan cepat menenangkan dirinya dan mengirim dua pil kondensasi Qi ke dalam mulut Daji. Namun, dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi lidahnya sepertinya telah menyentuh jari-jarinya ketika dia meminum pil itu. Zuan merasa darahnya mulai mendidih. Namun, dia bukan anak yang tidak berpengalaman, jadi dia dengan cepat menenangkan diri. Dia mengeluarkan empat sisik naga yang telah dia siapkan sebelumnya, bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan ini? Apakah saya harus membuatnya memakannya juga? Meningkatkan mantra rubah Daji dari tingkat pertama ke tingkat kedua membutuhkan dua pil kondensasi Qi, empat sisik naga, dan sepuluh ribu perak. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa perak dibutuhkan. Siapa yang dia bayar di sini? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Nili mendengus. Dia berbalik dengan cara yang agak kaku. Dia berpikir dalam hati, Zodiak orang ini pasti keledai, dan gadis itu hanyalah pelacur yang tidak berguna. Zuan memeriksa sistem. Itu tidak menjelaskan proses yang tepat. Daji perlahan berdiri. Pipi putih saljunya yang indah tampak menjadi sedikit lebih kemerahan setelah menelan dua pil, membuatnya tampak lebih memukau. Dia mengambil empat sisik naga dari Zuan, dan kemudian dia menempatkan sisik di utara, selatan, timur, dan barat darinya. Kemudian, dia mengulurkan tangan ke arah Zuan dengan telapak tangannya yang seperti batu giyok, menatapnya dengan matanya yang menyedihkan lagi. Nili mengerutkan kening. Apakah wanita ini benar-benar tidak memiliki jiwa? Matanya tampak sangat hidup. Tidak ada perbedaan sama sekali dari orang biasa. Tapi dia telah memeriksa tubuh Daji sebelumnya, dan dia tidak bisa merasakan ada jiwa di dalamnya. Zuan menyadari apa yang terjadi dan mengeluarkan 10 ribu uang perak, bertanya, Apakah ini yang kamu inginkan? Namun, Daji tidak menerimanya, dan terus menatapnya. Mili berkata, Saya pikir dia membutuhkan 10 ribu tael perak dan bukan uang kertas perak. Perak mungkin adalah media untuk semacam kekuatan misterius, atau mungkin itu adalah sumber energi yang dia butuhkan untuk memulai. Bagaimanapun, kultivasinya sangat dalam, dan dia telah membaca secara ekstensif di masa lalu. Dia dengan cepat mencapai kesimpulan itu. Zuan menyadari apa yang dia katakan juga. Dia mengeluarkan 10 ribu tael perak dari penyimpanan brilliant glass bed miliknya. Dia memiliki harta yang diambil dari sarang naga merah, dan ada juga semua barang yang telah dianugerahkan di istana kekaisaran. 10 ribu tael perak tidak terlalu sulit untuk dibawa keluar. Benar saja, Daji mengambil tael perak ketika dia membawanya keluar. Dia mengatur perak dalam sebuah cincin di sekelilingnya, dan kemudian duduk di tengah. Mereka bisa merasakan aura pil kondensasi Ki keluar dari tubuhnya. Kemudian, garis-garis cahaya berputar-putar. Empat sisik naga menyala, dan kemudian cincin luar perak juga mulai bersinar. Apakah ini riak Ki, atau yang lainnya? Zuan bertanya pada Mili karena penasaran. Dia bisa merasakan aura aneh. Itu tidak seperti Ki, tapi itu juga bukan energi primordial. Mili menggelengkan kepalanya. Ini mungkin jenis kultivasi yang tidak kita pahami. Huh, alam semesta begitu besar, ada terlalu banyak hal yang perlu ditelusuri. Ekspresi bersemangat muncul di matanya saat dia berbicara. Zuan hampir lupa bahwa wanita ini juga kutubuku. Lagi pula, siapapun yang bisa membaca seluruh perpustakaan keluarga kerajaan Kin pasti tidak main-main. Perak di sekitar Daji perlahan menghilang, dan sulit untuk menggambarkan bagaimana itu menghilang. Itu tidak hilang seketika, juga tidak larut sedikit demi sedikit. Seolah-olah itu menghilang tanpa pemberitahuan siapapun. Itu sama untuk sisik naga. Akhirnya, semuanya menghilang. Ada lingkaran asap di sekitar Daji, seolah-olah seluruh tubuhnya terbenam dalam kabut. Asapnya dengan cepat berkurang, pada akhirnya seolah-olah menyatu dengan Daji. Matanya sudah terbuka. Zuan terkejut. Dia sudah bisa merasakan peningkatan skill Daji. Mantra rubah, tingkat dua. Itu memungkinkannya untuk sementara mengontrol target dari tingkat kultivasi yang sama. Saya harap ini cukup. Zuan sedikit gugup. Ini bukan video game di mana dia bisa melihat kultivasi yang tepat dari Ma'an. Dia harus menebak. Mili berkata, Jangan khawatir, kultivasi mereka hampir sama, dan Ma'an sudah hampir dikendalikan sebelumnya, jadi saya tidak percaya tingkat kultivasi mereka terlalu berbeda. Aku yakin skill Daji akan berhasil sekarang. Zuan menjadi lebih percaya diri ketika dia mendengar kepastian dalam suaranya. Dia menyaret Ma'an dan membuka segelnya. Kemudian, dia menuangkan seember air dingin ke atasnya. Siapa? Apa? Kesadaran Ma'an tidak terlalu jelas setelah dia bangun. Namun, kelemahan yang dia rasakan dari tubuhnya membuatnya secara bertahap mengingat apa yang telah terjadi. Dia melakukan yang terbaik untuk tetap tenang. Anda harus menyerah saja, Anda tidak akan mendapatkan informasi yang berguna dari mulut saya. Tetapi jika Anda membiarkan saya pergi, saya kira saya bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Saya akan membiarkan masalah hari ini berlalu. Petik 2. Apakah kamu pikir aku idiot? Atau kamu idiot? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan percaya sesuatu seperti itu? Zuan memutar matanya. Jika Anda tidak percaya, maka saya dapat menggunakan metode akupuntur rahasia yang akan membuat saya melupakan hal-hal yang terjadi hari ini. Itu sebabnya tidak akan ada bahaya bagimu. Ma'an cepat-cepat berkata, nalurinya untuk bertahan hidup membuatnya mengerahkan dirinya seperti ini untuk terakhir kalinya. Tidak perlu melalui semua masalah itu. Zuan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Daji datang. Ma'an mendengus saat melihat wanita cantik itu. Kamu masih ingin menggunakannya untuk melawanku? Lupakan saja. Tiba-tiba, dia tercengang di tengah kalimatnya. Satu-satunya yang tersisa di dunianya adalah matanya yang indah, setiap kerutan dan senyumnya. Itu berhasil, kata Mili bersemangat saat melihat Ma'an. Dengan pengalamannya, dia bisa mengatakan bahwa kehendaknya telah sepenuhnya dikendalikan. Zuan menghela nafas lega. Dia dengan cepat bertanya siapa orang di belakang Ma'an itu. Ma'an menggelengkan kepalanya agak kaku. Itu bukan Raja Ki, itu Tuan. Siapa Tuanmu? Zuan mengerutkan kening. Mengapa Ma'an memanggilnya Tuan? Tuan berasal dari grup bayangan, jawab Ma'an secara naluriah. Kelompok bayangan. Zuan terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama itu. Saat itu, Kiaos Weying juga menyebutkan organisasi ini. Demi menyelamatkan klannya, dia telah bergabung dengan grup bayangan, dan dia juga menghadapi pembunuh mereka di masa lalu sendiri. Dia hanya tahu bahwa ini adalah salah satu organisasi paling misterius di dunia. Siapa penguasa grup bayangan? Zuan segera bertanya. Saya tidak tahu. Mata Ma'an tanpa ekspresi. Tuan grup bayangan tidak pernah mengungkapkan penampilan aslinya kepada orang lain, dia selalu diselimuti kabut gelap. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu identitas aslinya. Zuan mengerutkan kening. Lalu apa lagi yang kamu ketahui tentang dia? Ma'an menjawab, Dugaan saya adalah bahwa dia mungkin seseorang di Istana Kekaisaran. Seseorang di Istana Kekaisaran. Zuan hanya bertanya tentang tuannya karena penasaran, dan tidak terlalu peduli tentang siapa dia. Lagi pula, tidak peduli seberapa misteriusnya dia, dia hanyalah bos dari organisasi pembunuh. Dia tidak memiliki banyak pengaruh di pengadilan. Namun sekarang, ketika dia mendengar pihak lain mungkin benar-benar seseorang dari Istana Kekaisaran, dia segera merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan periode baru-baru ini di Istana Kekaisaran, namun dia tidak merasakan siapapun yang bisa menjadi penguasa grup bayangan. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa Istana Kekaisaran adalah wilayah kekuasaan Kaisar. Grup bayangan benar-benar berhasil bersembunyi di Istana di bawah mata Kaisar. Itu berarti satu kemungkinan adalah bahwa penguasa grup bayangan adalah seseorang yang bekerja untuk Kaisar. Tetapi jika ini masalahnya, mengapa mereka menerima misi untuk membunuh Zuan? Saat itu, Kaisar telah menunggu Sutra Phoenix Nirvana Zuan, jadi kemungkinan mereka berdua berada di pihak yang sama tidak terlalu besar. Ini berarti hanya ada satu kemungkinan, yaitu bahwa master grup bayangan memiliki status berbeda yang memungkinkan dia untuk tinggal di Istana Kekaisaran dengan benar. Hanya dengan begitu dia bisa menghindari kecurigaan Kaisar. Tapi siapa orang ini? Kasim Wen, Suksi Cixin, Permaisuri, Kasim Lu, Guo Zi, bagaimana dengan Putri Mahkota, atau Selir Bai? Atau mungkin itu adalah pelayan atau penjaga Istana biasa. Wajah-wajah muncul di benak Zuan satu demi satu. Sampai-sampai Piao Duandiao dan Jiao Sigun biasa muncul di kepalanya. Zuan merasa merinding. Dia tahu bahwa jika memang ada sosok kuat seperti ini di Istana bersamanya, maka ahli itu mungkin akan mengawasinya 24 per 7. Tak satu pun dari gerakannya akan luput dari perhatian. Itu adalah satu hal jika identitasnya sebagai Golden Token Eleven terungkap. Tapi dia telah membantu Kiao Suying dan Hong Kiu Lei pergi, dan kemudian dia menyelamatkan Yun Jianyu, lebih jauh lagi, dia bahkan menghabiskan malam dengan Permaisuri. Bahkan satu dari perbuatan ini sudah cukup untuk membuatnya terbunuh berkali-kali. Jika pihak lain tahu tentang hal-hal ini, maka mereka akan mencekiknya. Bukankah hidup atau matinya sepenuhnya ditentukan oleh keinginan orang itu? Bab 795, Kecakapan Semua Elemen Merasakan perubahan emosinya yang intens, Mili berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada orang yang mencurigakan di sekitarmu saat kau bersama Yun Jianyu dan saat kau bermain-main dengan Permaisuri. Zuan akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Meskipun dia juga telah menggunakan lencana giyok untuk memeriksa sekelilingnya, bagaimanapun juga, ini adalah organisasi pembunuh paling misterius di dunia. Dia benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa pihak lain tidak memiliki cara lain untuk memata-matai dia. Tapi sekarang setelah Mili mengatakan itu, dia menghela nafas lega. Kultivasi Mili jauh melampaui orang biasa. Tidak peduli seberapa tangguh Master Shadow Group itu, dia tidak akan melampaui Mili di puncaknya. Dia ingat bahwa baik atau buruk, Yun Jianyu juga seorang Grand Master. Dia juga tidak melihat sesuatu yang aneh, jadi hal-hal yang telah mereka lakukan mungkin tidak sampai ke telinga Master Group bayangan. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia hanya bukan siapa-siapa saat itu, jadi Master Shadow Group mungkin tidak peduli. Namun, dia sudah naik ke atas saat itu, sudah menarik perhatian beberapa kekuatan besar, jadi grup bayangan pasti memperhatikannya. Dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Zuan kemudian bertanya sedikit tentang kecerdasan Shadow Group, tetapi Ma'an tidak tahu terlalu banyak. Karena dia sudah bertanya tentang hampir semua yang dia bisa, dia mulai menyelesaikan semuanya. Apakah ada orang lain yang tahu tentang apa yang terjadi di sini di antara kita? Dia harus memastikan itu, atau jika dia tidak mengurusnya, bukankah segala sesuatu tentang dia akan terungkap? Ma'an menjawab dengan lesu, saya tidak punya banyak teman, saya juga tidak mempercayai siapapun. Selain itu, saya hanya datang untuk mengkonfirmasi kecurigaan saya, jadi saya tidak memberitahu siapapun. Namun, untuk jaga-jaga, saya meninggalkan catatan di buku catatan saya bahwa saya akan mengunjungi Zuan hari ini. Jika sesuatu terjadi padaku, semua orang di istana akan tahu bahwa orang yang membunuhku adalah Zuan. Zuan terdiam. Orang ini benar-benar sangat berbahaya. Syukurlah saya bertanya tentang ini, atau saya akan sudah selesai. Dia dengan cepat bertanya tentang di mana catatan itu, dan kemudian menghabisi Ma'an. Meskipun Zuan tidak suka membunuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang mencoba mengambil nyawanya. Ma'an jatuh lemas ke tanah. Dua botol porselen, satu hitam dan satu putih, keluar dari dalam pakaiannya. Botol hitam bertuliskan, jiwa beku, sedangkan botol putih bertuliskan, penangkal. Zuan mengambil botol hitam itu. Itu sangat dingin untuk disentuh. Nili melayang dan berkata, ini mungkin dasar kepercayaan Ma'an, karena dia bahkan bisa meracuni seorang kultifator peringkat master. Hanya saja dia tidak tahu bahwa kamu baru saja membuat terobosan dalam sutra asal primordial, jadi kamu sudah kebal terhadap sebagian besar racun. Petik 2. Zuan melihat lilin yang masih menyala. Dia berpikir dalam hati, Ma'an ini benar-benar kurang beruntung. Nili adalah keberadaan seperti roh, sementara dia misterius. Kalau tidak, jika keduanya benar-benar diracuni, Ma'an mungkin setidaknya memiliki kekuatan untuk bernegosiasi sedikit. Nili meregangkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Dia menguap dan berkata, semua ini membuatku lelah. Saya akan tidur. Setelah berada di dekatnya begitu lama, Zuan tahu bahwa alasan Mili perlu tidur terlalu lama adalah karena dia perlu menstabilkan air mata merah Lady Siang, sementara alasan lainnya adalah karena dia tidak memiliki tubuh. Keadaan spiritualnya sebenarnya cukup melelahkan dengan penggunaan jangka panjang, jadi dia perlu tidur untuk mengisi kembali energinya. Zuan bahkan membelikan tempat tidur untuknya dan meletakkannya di gudang pedang T. Dia tidak tahu apakah tubuh rohnya bisa tidur di tempat tidur atau tidak. Saat Mili hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, benar, menilai dari apa yang kulihat tentang burung Phoenix Nirvana Sutra, kamu terutama menggunakan ciri khas mereka. Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Zuan bingung. Tidak semuanya, itu sebenarnya aset yang cukup konyol, kata Mili. Dia melanjutkan dengan sikap yang bermartabat, aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak bisa membangkitkan elemen apapun meskipun mencapai peringkat ke-6. Saya awalnya berpikir bahwa itu karena Sutra Phoenix Nirvana, bahwa Anda hanya bisa membangunkan satu ketika Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tapi kamu sudah mencapai peringkat ke-9 sekarang, namun kamu masih belum mendapatkan kemampuan elemen apapun. Selanjutnya, ada burung aneh yang muncul setiap kali Anda membuat terobosan. Saya akhirnya menyadari mengapa itu terjadi. Petik 2. Mengapa? Zuan dengan cepat bertanya. Kultifator lain semuanya memiliki elemen berbeda untuk dimainkan, hanya dia sendiri yang tidak membangkitkan elemen apapun dan hanya mengandalkan tubuhnya. Itu benar-benar sangat memalukan. Mili menghela nafas. Itu karena kamu sudah membangkitkan kemampuan elemen, hanya saja kamu tidak pernah menyadarinya. Kalau tidak, tidakkah kamu pikir kamu mengolah pedang kepingan salju terlalu cepat? Zuan menjawab, Bukankah normal bagi seorang jenius berbakat seperti saya untuk berkultifasi dengan cepat? Mili terdiam. Dia mengabaikan apa yang dia katakan dan melanjutkan, pedang kepingan salju adalah keterampilan pertempuran elemen es. Menurut alasan normal, Anda hanya bisa sejauh ini tanpa membangkitkan elemen es tidak peduli seberapa besar bakat Anda. Namun, kamu masih bisa memainkan pedang kepingan salju dengan cukup baik, sampai-sampai kamu bahkan bisa melepaskan beberapa kekuatan es bawaan dari skill pedang. Zuan juga mulai berpikir sendiri. Mungkin karena aku menggunakan kekuatan Snow Phoenix, kan? Mili memotongnya. Bukan kekuatan Snow Phoenix, melainkan atribut es Snow Phoenix yang memberimu dasar untuk menggunakan skill elemen es. Misalnya, ketika Anda mengolah Flame Blade, Anda membutuhkan Fox Fire Daji. Namun, sekarang setelah Anda memiliki Fire Phoenix, saya yakin Anda dapat menggunakannya bahkan tanpa kemampuan Daji. Zuan merasakan dorongan untuk mencobanya. Dia menggunakan skill Flame Blade, tapi dia sengaja memilih untuk tidak meminjam kekuatan Daji. Bila api muncul di telapak tangannya, dan itu adalah emas yang menyilaukan, tidak berbeda dengan warna Fire Phoenix. Apakah kamu mengerti sekarang? Mili melanjutkan, setiap burung memiliki atribut yang berbeda. Misalnya, Green Galley adalah angin, Hundred Warble adalah roh, Blue Malert adalah air, Phoenix Salju adalah es, Luan Biru adalah kayu, Phoenix Emas adalah logam, Phoenix Api adalah api. Ini berarti masuk akal jika kamu tidak membangkitkan elemen tertentu, karena kamu telah membangkitkan setiap elemen. Hanya saja kamu berbeda dari yang lain dalam arti bahwa kamu dapat menggunakannya segera setelah kamu membangkitkan kemampuan masing-masing, tetapi kamu masih harus melatih keterampilan yang terkait dengan metode yang berbeda untuk mengembangkannya. Zuan segera menjadi sangat gembira. Jadi itulah yang terjadi. Hahaha, apa yang saya katakan? Terlalu memalukan jika protagonis tidak memiliki semua elemen. Hahaha. Apakah kamu menjadi gila? Mili terdiam saat melihat betapa gilanya dia tertawa. Aku hanya sedikit bersemangat. Zuan terkekeh. Mili menganggup mengerti. Kultifator hampir selalu hanya memiliki satu elemen, sejak zaman kuno. Terkadang, Jika ada yang mahir dalam dua elemen, itu sudah dianggap konyol. Seseorang sepertimu yang bisa menggunakan semua elemen benar-benar tidak pernah terdengar, jadi sangat normal bagimu untuk sedikit bersemangat. Tapi saya menyarankan Anda untuk merahasiakan ini, atau Anda akan menarik kecemburuan semua pembudidaya. Mereka yang lebih baik mungkin menangkap Anda untuk penelitian, mereka yang lebih jahat ingin menyingkirkanmu sesegera mungkin dan membunuhmu sebelum kamu menjadi lebih kuat. Zuan tidak senang. Tapi saya sudah menemukan daus saya, bahwa pria sejati harus menghadapi semuanya secara langsung dan menjadi yang terkuat. Mili memutar matanya. Apa yang salah dengan mengulur waktumu untuk saat ini? Ada individu kuat yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah, tetapi mereka yang hanya tahu bagaimana menyerang ke depan semuanya berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Aku tidak peduli jika kamu mati, tetapi jangan menyeretku bersamamu. Petik 2 Zuan merasa gadis ini benar-benar seorang sundere. Dia jelas peduli padaku, namun dia hanya harus membuatnya terdengar seperti dia hanya melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia menjadi sedikit kesal dan berkata, lalu apakah saya harus menanggung semuanya, dan menelan penghinaan jika seseorang menggertak saya? Itu berbeda. Jika ada yang mencoba memanfaatkan Anda, cari saja cara untuk menghajar mereka. Selama Anda sudah memikirkan konsekuensinya, tentu saja. Jangan biarkan seluruh dunia mengetahui bahwa kamu telah membangunkan semua elemen, jawab Mili. Zuan mengangguk. Saya mengerti. Saya tidak harus menunjukkan semuanya, atau jika saya melakukannya, maka saya harus memastikan orang itu tidak hidup untuk melihat hari esok. Dengan begitu, tidak ada yang akan terungkap. Petik 2 Mili terdiam. Dia akhirnya berkomentar, kamu benar-benar kecil yang jahat. Kakak Permaisuri, dari siapa kamu belajar? Anda seharusnya tidak mengatakan hal-hal kotor seperti itu, jawab Zuan. Darimu, balas Mili. Sekarang giliran Zuan yang terdiam. Itulah sebabnya, jika kamu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan elemen lain, itu akan bermanfaat bagi kekuatanmu. Baiklah, aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Aku akan mendapatkan lingkaran hitam jika tidak tidur sekarang. Mili menguap, lalu menghilang ke dalam pedang te. Zuan mulai berpikir, dia memiliki pedang kepingan salju untuk elemen es, dan dia memiliki pedang api untuk elemen api. Bagaimana dengan elemen lainnya? Saya akan bertanya kepada Zheng dan tentang elemen air, salju untuk elemen kayu, dan untuk elemen roh. Oh, Yun Yu King kebetulan adalah elemen roh, haha. Saya jenius. Seekor singa jantan akan dikelilingi oleh singa betina. Tapi bagaimana dengan angin dan logam? Apakah saya memiliki wanita cantik di sekitar saya yang telah membangkitkan dua elemen ini? Huh, aku mulai sombong, tapi sepertinya ini akan menjadi perjuangan yang cukup berat. Semua ini demi kultivasi. Ya, itu pasti. Bab 796, orang lain yang ingin membungkamnya. Zuan melambaikan tangannya. Api Phoenix menutupi Ma'an, dengan cepat membakarnya menjadi abu. Telah berencana untuk pergi setelah berurusan dengan Ma'an, tetapi dia menatap Daji yang duduk dengan tenang dan bertanya sambil tertawa, jadi, apakah kamu ingin tidur siang bersama? Daji diam-diam membuang muka, tanpa berkata-kata menolaknya. Mengapa kamu menggodaku kalau begitu, jika kamu tidak memiliki niat itu? Zuan mengerutu. Dia menyimpannya dan menggantinya dengan seragam Golden Token 11 sebelum berjalan menuju istana ke Kaisaran di bawah naungan malam. Ada jam malam di malam hari, dan ada penjaga yang berpatroli di mana-mana. Bahkan ada utusan bordir yang berjalan-jalan dari waktu ke waktu. Seragam itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Tidak hanya utusan bordir yang bertemu dengannya tidak menanyainya, mereka hanya menganggup ke arahnya sebagai salam dari jauh. Hanya ketika dia sampai di gerbang istana, identitasnya diperiksa. Zuan menyerahkan token pinggangnya kepada penjaga. Dia menghela nafas. Identitas utusan token emas benar-benar terlalu berguna. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak subjek normal yang disukai, mereka tidak diizinkan melewati gerbang istana begitu mereka ditutup. Jika ada sesuatu yang mendesak di mana mereka benar-benar harus kembali, mereka harus menghubungi istana Kaisar terlebih dahulu. Jauh lebih mudah bagi utusan bordir untuk datang dan pergi. Untuk utusan bordir normal, datang dan pergi di tengah malam masih merepotkan, tetapi dia saat ini adalah utusan token emas di peringkat tertinggi, jadi dia memiliki lebih banyak otoritas. Begitu memasuki istana, Zuan mempertahankan 120% kewaspadaannya. Dia menggunakan kemampuan lencana giok untuk memeriksa sekelilingnya untuk setiap aktivitas yang mencurigakan. Master grup bayangan bersembunyi di suatu tempat di istana Kaisaran, jadi dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia kembali ke kediamannya dan berganti pakaian yang berbeda, lalu memakai topeng. Kemudian, dia bergegas ke kediaman Ma'an. Setelah menghabiskan beberapa waktu di istana, dia tahu di mana kediaman staf rumah sakit Kekaisaran. Di dalam istana Kekaisaran, istana Kaisar dan kamar-kamar selir Kekaisaran memiliki keamanan yang paling ketat. Tempat tinggal para pelayan, Kasim, dan dokter lainnya jauh lebih tidak aman. Dengan kultifasi Zuan saat ini, dia dengan mudah menyelinap ke dalam. Begitu berada di kediaman Ma'an, Zuan menemukan buku catatan itu berdasarkan deskripsi sebelumnya tentang di mana itu. Benar saja, tercatat di dalam adalah soal Ma'an mencari Zuan hari ini. Dia melihat melalui buku catatan untuk informasi lebih lanjut, berpikir dia mungkin menemukan sesuatu yang berguna. Sayangnya, hanya ada catatan tentang pemeriksaan kesehatan para bangsawan yang berkunjung, wawasan tentang obat-obatan yang tidak mudah ditangani oleh dokter, dan hal-hal semacam itu. Tiba-tiba, Zuan menjadi waspada. Dia dengan cepat menyimpan buku catatan dan bersembunyi di balik tirai tempat tidur. Sebuah jendela di dekatnya terbuka diam-diam pada waktu yang hampir bersamaan, dan seorang individu berpakaian hitam bergegas masuk. Begitu mereka masuk, mereka menyerbu ke arah tempat tidur, merobek selimut dengan tangan mereka yang seperti cakar. Bantal di dalamnya tercabik-cabik. Hem, individu berpakaian hitam menyuarakan keterkejutan mereka. Mereka dengan cepat menarik kembali selimut dan melihat bahwa hanya ada bantal di dalamnya. Ma'an tidak terlihat. Zuan, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, terkejut. Dilihat dari kecepatan dan teknik yang baru saja ditampilkan orang ini, mereka pasti ahli di antara para ahli. Pada saat yang sama, dia penasaran. Siapa yang menginginkan kematian Ma'an? Benar-benar ada yang salah dengan karakter orang ini. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak orang setelah hidupnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika orang ini bisa bergerak bebas di dalam istana kekaisaran dan bahkan memiliki kultivasi yang begitu kuat, lalu siapa lagi yang bisa selain seseorang dari grup bayangan? Individu berpakaian hitam dengan cepat mencari melalui ruangan, jelas mencari sesuatu. Zuan mengumpulkan fokusnya dan berkonsentrasi. Ruangan itu tidak besar, jadi pihak lain akan segera menemukan tempat ini. Itulah mengapa dia perlu memanfaatkan kesempatan dan menyerang terlebih dahulu. Sosoknya melintas, dan telapak tangannya mengenai pihak lain. Individu berpakaian hitam tidak mengharapkan seseorang bersembunyi di dalam ruangan, tetapi mereka bereaksi dengan cepat. Tubuh mereka bergerak aneh, nyaris tidak menghindari serangan fatal pada saat genting. Kemudian, mereka membalas dengan telapak tangan. Kedua telapak tangan bertemu, dan kedua belah pihak tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Orang berpakaian hitam itu ketakutan dan bertanya, siapa kamu? Orang ini bukan Ma'an. Bagaimana mungkin Ma'an memiliki sembilan tingkatan kultivasi? Zuan menjadi semakin percaya diri. Setelah kultivasinya meningkat, itu sudah cukup untuk menghadapi peringkat kesembilan secara langsung. Selain itu, dia tidak habis-habisan. Dia yakin dia bisa sepenuhnya menangkap orang ini. Suara pihak lain sangat aneh, seolah-olah suara mereka sengaja diubah karena takut mengungkapkan identitas mereka. Zuan menjadi semakin penasaran, bertanya, dan siapa kamu? Orang berpakaian hitam itu mendengus. Niat membunuh melintas di mata mereka. Kekuatan melonjak di sekitar mereka, lalu tangan mereka mengenai organ vital Zuan seperti cakar elang. Zuan terkejut. Orang ini juga menahan diri sebelumnya. Kultivasi mereka yang sebenarnya berada di puncak peringkat ke-9. Dalam duel yang tepat, kedua belah pihak bisa menyembunyikan keterampilan mereka dan menguji lawan mereka terlebih dahulu, membuat mereka menggunakan kartu truf mereka, dan kemudian menggunakan jurus pamungkas mereka sendiri untuk mengalahkan pihak lain. Tapi tidak ada yang akan melakukan itu di Istana Kekaisaran. Ada seorang kaisar yang mengawasi tempat ini, dan ada banyak penjaga dan utusan bordir yang berpatroli di sekitar. Itulah mengapa seseorang harus cepat berurusan dengan lawan mereka, jadi seseorang akan selalu habis-habisan. Zuan tidak memperlakukan masalah ini dengan sembarangan dan dengan cepat memusatkan perhatiannya. Keduanya diam-diam memilih untuk tidak menggunakan kemampuan elemental karena takut memperingatkan kaisar. Meskipun mereka tidak menggunakan kemampuan elemental, serangan mereka tetap ganas dan ganas. Setiap serangan ditujukan pada titik vital lawan tanpa sedikitpun belas kasihan. Zuan masih agak tidak terbiasa dengan kekuatan barunya, karena dia baru saja mencapai peringkat ke-9. Faktanya, dia bahkan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kultivasi peringkat ke-8-nya. Namun, sejak dia tiba di dunia ini, dia terus-menerus bertarung di ambang hidup dan mati beberapa kali. Dia sudah mengalami banyak pertempuran putus asa. Bersama dengan generasi kuat sutra asal primordialnya, dia hanya bisa bertarung sambil menukar kerusakan dengan kerusakan. Sutra Phoenix Nirvana juga akan meningkatkan kultivasinya semakin banyak kerusakan yang dia terima. Itulah mengapa dia berada dalam posisi yang kurang memuntungkan dalam 20 hingga 30 gerakan pertama, dan darah berceceran di seluruh pakaiannya. Tapi setelah 30 gerakan, dia secara bertahap mendapatkan kembali beberapa tanah, mendapatkan pijakan yang seimbang dengan lawannya. Pada saat mereka bertukar 40 hingga 50 gerakan, dia sudah secara bertahap mendapatkan keuntungan. Individu berpakaian hitam menjadi semakin terkejut. Mengapa tubuh orang ini begitu keras? Dia bisa terus bertarung setelah menderita luka serius seolah-olah itu bukan apa-apa. Tidak, dia menjadi semakin kuat. Sejak kapan istana kekaisaran pernah memiliki ahli seperti ini? Pada beberapa kesempatan, mereka hampir tidak bisa menahan diri dan hampir menggunakan skill elemental. Namun, kaisar ada di istana sekarang, jadi mereka hanya bisa menyerap pada pemikiran itu. Individu berpakaian hitam mulai menjadi lebih dan lebih takut. Aura lawan mereka menjadi semakin kuat. Mereka tahu mereka mungkin akan selesai jika mereka terus bertarung di sini. Karena itu, mereka meluncurkan rentetan serangan cakar ke lawan mereka. Sementara Zuan membela diri dari serangan, mereka bergegas keluar jendela dan menghilang ke dalam kegelapan. Zuan tahu bahwa individu berpakaian hitam ingin melarikan diri, jadi dia sengaja membiarkan mereka lolos. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat siapa orang ini. Karena itu, dia dengan cepat mengejar individu itu. Gerakan mereka aneh, memungkinkan mereka menghilang hampir seketika. Untungnya, Zuan memiliki lencana batu giyok, memungkinkan dia untuk melihat semuanya dalam beberapa li. Tidak peduli bagaimana orang ini mencoba membingungkannya, dia masih bisa mengikuti jejak mereka. Namun meski begitu, dia hampir kehilangan orang itu dalam beberapa kesempatan. Mereka terlalu cepat. Jika bukan karena kemampuan grandale Zuan dan fakta bahwa dia juga unggul dalam kecepatan, dia akan kehilangan individu berpakaian hitam bahkan jika dia memiliki radar lencana giyok. Setelah berkelok-kelok dari sisi ke sisi, mereka akhirnya tiba di depan sebuah istana. Zuan kaget saat melihat tiga kata, istana damai. Orang ini sebenarnya seseorang yang bekerja di bawah permaisuri. Dia dengan cepat bereaksi. Orang berpakaian hitam itu kemungkinan besar adalah Kasimlu. Tidak heran dia merasa bahwa serangan orang itu lebih tertutup, dan ada bau aneh yang keluar darinya. Sekarang, dia menyadari bahwa itu adalah bau parfum yang bercampur dengan bau urin. Mengapa Kasimlu ingin membunuh Ma'an dari rumah sakit kekaisaran? Jangan bilang permaisuri adalah master grup bayangan. Zuan tidak berani lari ke istana damai. Setelah serangan pembunuh terakhir, keamanan istana perdamaian telah diperkuat, dan bahkan formasi runenya telah ditingkatkan. Tidak mungkin baginya untuk menyelinap diam-diam bahkan jika dia memiliki sembilan peringkat kultivasi sekarang. Tetapi hanya karena dia tidak bisa masuk bukan berarti tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melihat ke arah istana perdamaian dan mengangkat lencana batu giok. Seekor kucing hitam besar yang sedang bekerja pada seekor kucing betina putih kecil tiba-tiba menggigil. Kemudian, dia turun dari kucing putih kecil dan berlari menuju istana permaisuri. Kucing putih kecil itu berteriak kesal, tapi dia tetap tidak berbalik. Anda playboy. Tidak, kucing bermain, pikir Zuan. Permaisuri sedang berbaring malas di kursinya, lekuk tubuhnya yang glamor terlihat sepenuhnya. Senyum menggoda muncul di sudut bibirnya. Kucing-kucing istana menyebabkan masalah lagi. Seorang individu berpakaian hitam berdiri di seberangnya, tepatnya orang yang baru saja bertarung dengan Zuan. Dia berkata dengan penuh kebencian, pelayan ini akan mengebiri kucing hitam besar itu setelah ini. Yang dia lakukan hanyalah menyiksa kucing betina di halaman sepanjang hari. Permaisuri terkekeh, hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti kamu harus melampiaskannya pada kucing orang lain. Orang itu diterima dengan baik oleh kucing-kucing betina itu, jadi apa hubungannya denganmu? Seluruh tubuh individu berpakaian hitam bergetar, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan. Sayangnya, dia tidak bisa membalas kata-kata permaisuri. Permaisuri tidak ingin menghasutnya lebih jauh dan mengubah topik pembicaraan. Apa yang terjadi padamu? Bab 797, Pelacur dan Anjing Orang berpakaian hitam di depan sudah melepas topengnya. Siapa lagi selain Kasimlu? Semua pakaiannya compang kemping, dan ada sedikit darah di tubuhnya juga. Dia berada dalam kondisi kuyuh. Kultifasinya sudah sangat tinggi, jadi dia selalu menyelesaikan misinya dengan mudah. Kapan terakhir kali dia mengalami hal seperti ini? Kasimlu menyeka darah dari sudut bibirnya, berkata, Huh, aku baru saja bertemu dengan ahli misterius di tempat Ma'an. Apa yang terjadi? Permaisuri juga menyingkirkan ekspresi main-mainnya. Dia duduk dari tempat duduknya, matanya yang indah menjadi tajam. Kasimlu berkata, Saya menyelinap ke rumah sakit kekaisaran, tetapi Ma'an tidak ada di tempat tidurnya. Seorang ahli misterius tiba-tiba menyerang saya ketika saya sedang mencari kamarnya. Petik 2 Ada seekor kucing hitam besar tergeletak di jendela yang jauh. Ekornya meringkuk malas. Di luar istana perdamaian, mata Zuan melebar. Permaisuri memang ingin membunuh Ma'an. Tapi kenapa? Di dalam, Permaisuri mengerutkan kening. Kultifasinya lebih tinggi dari milikmu. Tapi setelah Mitua dan Weidan, dua hal lama itu, berlalu, kapan ada orang sekuat ini berada di dalam istana kekaisaran? Kasimlu menjadi kesal. Kultifasi orang itu belum tentu lebih tinggi dari saya, dan saya bisa merasakan bahwa penggunaan kekuatannya dan pemahamannya tentang ranah kultifasinya tidak stabil. Namun, tubuhnya sangat tangguh. Saya tidak ingin menggunakan keterampilan elemental karena takut membuat kaisar khawatir, jadi itulah mengapa saya berakhir dengan posisi yang kurang menguntungkan. Petik 2 Permaisuri memberinya pandangan. Kerugian adalah kerugian, kapan kamu mulai membuat begitu banyak alasan? Ekspresi Kasimlu menjadi serius. Yang mulia benar. Kamu tidak diikuti, kan? Permaisuri tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke sisi jendela. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada aktivitas aneh. Kasimlu berkata, Yang mulia, tolong merasa tenang. Dengan teknik gerakanku, hanya seseorang dengan fantasi bunga matahari Milama yang memiliki kesempatan untuk mengejarku, dan Mituwa sudah mati. Selanjutnya, pertahanan istana perdamaian telah ditingkatkan. Kami akan segera tahu jika seseorang mengikuti saya di sini. Petik 2 Permaisuri mengangguk. Kemudian, dia mengambil leher kucing hitam besar itu dan membawanya ke pelukannya. Kamu bocah kecil, apakah kamu bermain-main dengan kucing betina itu lagi? Hidupmu tampaknya lebih baik daripada yang tinggal di istana ini. Petik 2 Kasimlu tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia merasakan kebencian yang mendalam-dalam suaranya. Itu semua salahnya karena membuat keputusan itu secara impulsif saat itu. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghiburnya. Mel gelombang, kucing hitam besar itu merontas sebentar, tapi kemudian menjadi tenang, menikmati belayan lembut dari jari-jari panjang Permaisuri. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia sudah mengalaminya sendiri terakhir kali, tetapi dia masih kagum. Mereka benar-benar lembut, dan besar. Permaisuri membawa kucing hitam itu kembali ke kamar. Dia bertanya, Apakah kamu mendapatkan informasi dari bertarung melawan orang itu? Kasimlu menatap kucing hitam besar yang nyaman itu dengan tatapan cemburu. Dia berpikir, Saya menanggung beban dan bekerja tanpa lelah selama bertahun-tahun dan tidak pernah menikmati sesuatu seperti ini, namun orang kasar seperti Anda akhirnya menikmati ini terlebih dahulu. Gerakan orang itu bervariasi dan bercampur, aku tidak bisa mengatakan dari mana dia berasal. Satu-satunya kesan yang saya miliki adalah bahwa tubuhnya sangat keras. Petik 2. Tubuhnya keras. Permaisuri tiba-tiba tertawa. Jika kamu mengatakannya seperti itu, ada seseorang yang muncul di benakmu. Kasimlu jelas tahu siapa yang dia bicarakan ketika dia melihat rona merah di wajahnya. Dia akan meledak karena cemburu dan marah. Anda telah berhasil mengendalikan Kasimlu untuk plus 233 plus 233 plus 233. Permaisuri hanya membuat lelucon, dia jelas tidak menyangka Zuan bisa meninggalkan Kasimlu dalam keadaan yang menyedihkan. Dia menghela nafas dan berkata, segalanya menjadi rumit sekarang. Saya tidak menyangka akan ada kekuatan lain setelah Ma'an. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kasimlu berkata, aku yakin dia sudah selesai, jika seseorang seperti itu bersembunyi di kamarnya. Yang mulia tidak perlu khawatir. Saya harap itu masalahnya. Permaisuri berkata, perhatikan baik-baik rumah sakit kekaisaran di hari-hari berikutnya. Laporkan kepada saya segera jika ada berita. Petik 2. Dipahami. Kasimlu membungkuk. Yang mulia, meskipun saya tidak tahu siapa orang misterius itu, ini masih merupakan hal yang baik bagi kita. Sekarang orang lain telah membantu kami menanganinya, yang mulia tidak perlu khawatir tentang masalah itu terungkap. Petik 2. Permaisuri menghela nafas. Jika saya tahu esensi darah Zuan dapat membantu saya pulih, mengapa saya meminta Anda untuk mendapatkan obat itu dari Ma'an. Saya khawatir dia mungkin akan berselisih dengan kami dengan informasi itu di tangannya. Petik 2. Di luar, Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Meskipun dia belum membahas detailnya, dia sudah bisa menyimpulkan kebenarannya. Ketika dia dan Putri Mahkota memiliki skandal itu dan dia dikurung di penjara kekaisaran, ada seseorang yang tiba-tiba meracuni makanannya. Dia tidak dapat menemukan orang yang melakukan itu, dan dia bertanya-tanya mengapa pihak lain akan menggunakan obat yang tidak mematikan, melainkan obat yang menyerang pikiran. Sekarang, semuanya sudah jelas. Karena masalah antara dia dan Permaisuri, dia khawatir dia akan memerasnya, jadi dia ingin menyingkirkannya. Tapi dia khawatir dia punya cadangan di luar, bahwa jika dia mati, maka seseorang akan segera mengumumkan rahasia mereka. Itulah sebabnya ketika dia bertemu dengan cucu Yan, dia setuju di permukaan, tetapi dia benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Wanita ini benar-benar kejam. Zuan mendecahkan lidahnya, dia bahkan telah menyelamatkannya sebelumnya, dan alasan mereka bahkan saling menyentuh juga karena hari itu. Dia tidak berharap dia tiba-tiba berbalik padanya seperti ini. Kasim Luangkat bicara lagi. Yang Mulia terlalu banyak berpikir. Setelah Yang Mulia menggunakannya beberapa kali lagi dan pulih, dia akan kehilangan nilainya. Selanjutnya, tidak mungkin dia tahu tentang masalah ini. Bahkan jika dia melakukannya, saat ini, itu tidak masalah. Kecuali, Yang Mulia benar-benar telah mengembangkan perasaan untuknya. Perasaan, Permaisuri mencibir, berhentilah mencoba memujiku seperti ini. Memang, saya suka tubuhnya yang muda dan kuat, tapi dia tidak lebih dari itu. Dalam hidup saya ini, saya memiliki beberapa perasaan untuk Anda ketika saya masih muda dan tidak tahu apa-apa. Sayangnya, segala macam hal terjadi dan saya belajar bahwa hal-hal seperti perasaan adalah hal yang paling tidak berguna di dunia. Aku tidak butuh cinta, saya tidak membutuhkannya sebelumnya, dan saya tidak akan membutuhkannya di masa depan. Kasimlu menjadi bersemangat ketika dia mendengar bahwa dia adalah satu-satunya pria yang dia rasakan. Tiba-tiba, dia tidak merasa bahwa semua tahun kerja ini sia-sia. Setelah mendengar Yang Mulia mengatakan itu, itu akan sangat berharga bahkan jika aku mati sekarang. Yang Mulia, Don, khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai impian Anda. Zuan diam-diam pergi. Dia tidak merasakan apa-apa di dalam dirinya, karena dia hanya menikmati permaisuri untuk tubuhnya. Dia tidak merasakan apa-apa untuknya. Dia merasa sedikit malu tentang itu sebelumnya, tapi sekarang, dia malah merasa lega. Wanita seperti ini hanya layak untuk diajak bermain-main. Kedua belah pihak hanya akan mengambil apa yang mereka butuhkan. Suara Mili mencibir di telinganya, pelacur dan anjing benar-benar pasangan yang cocok. Zuan terdiam. Siapa anjing? Sosok Mili muncul, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tidak apa-apa untuk hal semacam ini terjadi. Kalau tidak, Anda mungkin benar-benar mulai berpikir Anda bisa mendapatkan gadis manapun di dunia hanya karena Anda berbakat, bahkan jika Anda sebenarnya hanya mainan anak laki-laki untuk mereka. Petik 2. Zuan bertanya dengan kesal, apakah Anda semua permaisuri berhati dingin? Mili menjadi marah. Kamu berani membandingkan permaisuri ini dengan pelacur itu. Anda telah berhasil memontrol Mili untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan tertawa ketika dia melihat reaksi kerasnya. Aku tahu kamu berbeda. Ekspresi Mili menjadi sedikit tidak wajar. Omong kosong macam apa yang kamu katakan. Itu hanya sesuatu yang menarik untuk ditonton sebelum saya tertidur. Dia menghilang segera. Zuan sudah terbiasa dengan dia menyelinap masuk dan keluar seperti ini. Dia terus tersenyum. Selama beberapa hari berikutnya, menghilangnya Ma'an secara misterius memicu keributan di istana. Kaisar bahkan secara khusus menugaskan utusan bordir untuk menyelidiki kasus ini. Namun, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun setelah melihat-lihat. Utusan bordir mungkin telah menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalam penyelidikan, tetapi ujian putra mahkota akan datang. Baik Kaisar dan Zuxi Cixin sedang memikirkan masalah itu, jadi hilangnya asisten komisaris yang sepele secara alami tidak ada artinya jika dibandingkan. Hari-hari Zuan agak santai pada waktu itu. Istana Timur telah memberinya liburan, jadi dia biasanya menghabiskan waktunya untuk beristirahat di rumah. Adik iparnya, Cuyuzao, mengunjunginya dari waktu ke waktu dan memberinya beberapa barang karena apa yang dikatakan cucu yang padanya sebelum dia pergi. Dia bahkan membawanya berkeliling untuk jalan-jalan. Zuan bosan, jadi dia mengambil kesempatan untuk membiasakan diri dengan lingkungan ibu kota. Cuyuzao masih muda dan bersemangat, dan bersama dengan Murong King He yang tak terpisahkan, memiliki dua wanita cantik muda itu menemaninya juga merupakan hal yang membahagiakan. Karena apa yang telah terjadi, Murong King He benar-benar mengubah sikapnya, sampai-sampai dia sengaja mengjilat Zuan. Dia tidak yakin apakah itu karena dia telah membantu saudara laki-laki klannya keluar dari penjara, atau apakah itu karena dia ingin bergaul dengan calon saudara iparnya. Tetapi jumlah upaya yang dia lakukan membuat Zuan merasa sedikit malu. Melihat betapa baiknya gadis kecil itu, dia juga meminta bantuan dari Putri Mahkota. Putri Mahkota awalnya berencana menggunakan Murong Luo untuk melibatkan Raja Ki, tapi itu tidak membuahkan banyak hasil. Karena itu, dia melakukan kebaikan ini untuk Zuan dan membiarkan Murong Luo pergi, membuat Murong King He semakin bersikap manis padanya. Namun, waktu luang mereka ditakdirkan untuk berakhir, pemeriksaan Putra Mahkota semakin dekat. Putri Mahkota memanggil Zuan kembali untuk membahas soal ujian. Bab 798, apa bedanya? Putri Mahkota sedang mendiskusikan urusan resmi dengan menteri penting di dalamnya. Zuan tinggal di luar untuk mengobrol dengan Piao Duan Diaw dan Jiao Sikun. Hah, kenapa kalian berdua terlihat sangat muram? Zuan memperhatikan bahwa mereka berdua tidak bersemangat dan bertanya karena penasaran. Piao Duan Diaw melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan, dia berkata dengan suara pelan, Putri Mahkota baru saja memberi tahu kita bahwa kita akan pergi dengan Putra Mahkota selama ujiannya. Aku tahu bahwa sebagai penjaga Istana Timur, kita seharusnya berbagi dalam kesengsaraan Putra Mahkota. Tapi... Tapi... Jiao Sikun mendengus. Untuk apa kamu berbelit-belit? Bukannya dia orang luar. Hanya saja kita tahu bahwa ujian ini tidak akan sederhana. Sisi Raja Ki pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Meskipun kematian kita tidak dijamin dengan pergi, itu pasti akan berbahaya. Ini mungkin akhir. Zuan menepuk pundak mereka dan berkata, kalian semua memiliki keluarga sendiri, dan itu adalah sifat manusia untuk khawatir, jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Benar? Apakah ujian Putra Mahkota sudah diputuskan? Sekarang dia memikirkannya, Kaisar bahkan memberinya tugas untuk memikirkan ujian, tetapi tidak mengganggunya tentang ini. Sejak malam itu di Istana Damai, dia tidak lagi merasa takut pada Kaisar seperti sebelumnya. Selain itu, Kaisar juga tidak terburu-buru, seolah-olah dia sudah melupakan masalah ini, jadi Zuan dengan senang hati berpura-pura bodoh. Memiliki. Namun, kami tidak tahu detail pastinya. Keduanya menggelengkan kepala. Saat itu, para menteri yang telah berbicara di dalam keluar satu demi satu. Seorang Kasim mengundang Zuan untuk masuk. Zuan menepuk bahu Piao Duandiao dan Jiao Sigun dan berkata, jangan khawatir, aku akan melindungi kalian ketika saatnya tiba. Piao Duandiao menyaksikan Zuan masuk ke dalam dengan ekspresi aneh. Dia menabrak temannya dengan bahunya. Hei, dari mana kakak Zuan mendapatkan kepercayaan dirinya? Lupakan saja, tidak ada gunanya membuatnya merasa putus asa juga. Ya, itu juga yang aku pikirkan. Zuan pergi ke ruang belajar. Tidak ada putra mahkota di dalam, si gendut itu sedang bermain dengan para Kasim di luar. Namun, putri mahkota yang cantik ada di ruang kerja. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Putri mahkota telah tumbuh lebih cantik lagi, kata Zuan sambil tersenyum. Bi Linglong tersipu. Tuan Zu benar-benar mengatakan apapun yang Anda inginkan. Akan ada segala macam rumor jika orang lain mendengar apa yang Anda katakan. Petik 2. Zuan tetap tidak terpengaruh. Langit cerah dan bulan cerah, jadi mengapa kita perlu takut dengan apa yang orang lain katakan? Langit cerah dan bulan cerah. Bi Linglong tidak bisa tidak mengingat malam itu ketika mereka bersama, telanjang bulat. Dia mendengus di dalam. Itu benar-benar sesuatu yang hanya akan dikatakan orang ini. Saya mendengar bahwa tes putra mahkota telah diputuskan. Zuan bertanya. Bi Linglong mengangguk. Memang, penjara bawah tanah di gunung belakang Akademi Kerajaan akan terbuka dalam 3 hari. Putra mahkota akan membunuh ular bulan biok untuk membuktikan kemampuannya. Ular bulan biok, Zuan tercengang. Ini sama sekali tidak terdengar seperti musuh yang mudah. Ini adalah binatang setan peringkat ke-7. Itu jauh lebih lemah dari naga, tapi jauh lebih tangguh daripada binatang biasa. Bi Linglong tampak khawatir. Zuan tercengang. Bukankah kamu hanya mengirimnya ke kuburannya? Dia tidak asing dengan ruang bawah tanah rahasia, dan setiap perjalanan adalah perjuangan yang pahit. Tentu saja, ruang bawah tanah rahasia itu semuanya melibatkan wilayah yang tidak dapat diketahui, jadi mereka berbeda dari ruang bawah tanah rahasia yang dikenal dunia ini. Namun, bahkan ruang bawah tanah rahasia yang normal pun berbahaya. Jika seseorang mengatakannya dengan baik, putra mahkota ini sederhana, tetapi jika seseorang lebih lugas, maka dia adalah seseorang yang mengalami kesulitan belajar dan tidak dapat berfungsi sendiri. Dia mungkin tidak akan bisa kembali setelah memasuki ruang bawah tanah rahasia bahkan jika dia tidak diberi tugas apapun, apalagi jika dia harus membunuh binatang buas peringkat ke-7. Meskipun peringkat ke-7 tidak tinggi, apakah putra mahkota dapat menghadapinya? Akan lebih masuk akal jika dia akhirnya menjadi camilan untuk ular itu. Bilinglong berkata, ini adalah usul yang dibuat oleh para menteri dari pihak Raja Ki, jadi tentu saja kami akan menentangnya. Seseorang menyarankan agar putra mahkota menjadi raja masa depan dan bukan jenderal yang bertarung di garis depan, jadi itu bahkan bukan tugasnya untuk bertarung seperti ini. Mereka mengatakan bahwa yang lebih penting adalah kekuatan yang dimilikinya. Itu sebabnya kami menyarankan agar kami membangun tim yang dipimpin oleh putra mahkota untuk menyelesaikan tugas ini. Petik 2. Bukan rencana yang buruk. Zuan terkekeh. Tapi tidak mungkin pihak Raja Ki akan setuju, kan? Atau Anda semua bisa mengirim ahli terkuat Anda untuk melindunginya. Masalah putra mahkota akan mudah diselesaikan saat itu. Petik 2. Bilinglong menyuarakan pengakuannya. Memang, itulah yang mereka katakan, bahwa jika kita melakukan itu, maka ujian ini akan menjadi tidak berarti. Itu sebabnya setelah berdebat satu sama lain, kami akhirnya mencapai kompromi. Pihak Raja Ki setuju untuk mengizinkan putra mahkota membawa orang-orang bersamanya, tetapi ada batasan dalam kultivasi mereka. Mereka harus berada di bawah peringkat ke-7. Lebih jauh lagi, mereka tidak bisa menjadi utusan bordir atau tentara militer yang telah melalui pelatihan formasi tempur yang ekstensif. Zhu'an mengangguk. Itu cukup masuk akal. Bagaimanapun, tingkat budidaya binatang buas dan manusia benar-benar berbeda. Binatang peringkat ke-7 jauh lebih kuat daripada manusia peringkat ke-7. Sisi putra mahkota tidak dapat melebihi enam peringkat kultivasi, tetapi mereka akan memiliki keunggulan dalam jumlah. Kandidat yang dipilih pasti akan memiliki keterampilan khusus. Dengan begitu, meskipun membunuh ular bulan biop itu berbahaya, itu masih mungkin. Tidak heran pihak putra mahkota telah menyetujui proposal tersebut. Tapi apakah Rajaki benar-benar akan sebaik itu? Zhu'an tidak bisa tidak bertanya. Tes ini sangat penting. Jika putra mahkota berhasil lulus ujian ini, maka faksi Rajaki tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mempertanyakan kemampuannya. Terlepas dari sudut mana dia melihatnya, faksi Rajaki seharusnya tidak membiarkan ujian yang tampaknya adil ini dilalui. Kami juga merasa bahwa mereka mungkin telah mengacaukan Duneon, tapi kami tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Alis indah Bilinglong berkerut. Tuan pembebasan bertanggung jawab untuk membuka ruang bawah tanah kali ini, dan dia hanya akan membiarkan orang-orang kita masuk melalui masalah yang telah disepakati. Selain itu, Kaisar juga mengawasi, jadi tidak ada anak buah Rajaki yang bisa masuk ke dalam. Apa yang bisa mereka lakukan? Zhu'an tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah mungkin bagi pembebas berkolusi dengan Rajaki secara diam-diam. Bilinglong menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau. Belum lama kamu datang ke ibu kota, jadi kamu tidak mengerti gengsi luar biasa dari Libationer. Dia bahkan tidak perlu bergantung pada faksi manapun untuk berdiri sejajar dengan Yang Mulia dan Rajaki, jadi mengapa dia harus mengambil risiko yang begitu besar. Lebih jauh lagi, Yang Mulia mempercayai pemberi persembahan, dan saya tidak percaya dia akan membuat keputusan yang salah. Zhu'an berpikir dalam hati, jika bahkan orang tua yang paranoid itu memercayai si pembohong, maka sebenarnya tidak perlu mempertanyakan posisi si pembenci. Dia berkomentar, tapi tidak mungkin Rajaki hanya akan melihat ujian ini terjadi tanpa melakukan apa-apa. Kamu benar, Bilinglong menatap Zhu'an. Itulah mengapa aku harus mengirimkan sebanyak mungkin orang yang dapat dipercaya, dan kamu adalah kandidat terbaik. Saya, Zhu'an sangat gembira atas kepercayaannya. Tapi kultivasi saya saat ini lebih tinggi dari peringkat ke-7, jadi saya rasa saya tidak bisa masuk. Bilinglong menggigit bibirnya. Itu adalah masalah, tetapi Anda berada di sekitar level itu dan tidak terlalu jauh di atasnya. Saya akan mencoba menemukan cara untuk menyelinap masuk. Petik 2. Zhu'an berpikir dalam hati, Om, aku sangat jauh di atas peringkat ke-7. Saya tidak berpikir itu akan berhasil. Bilinglong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan matanya yang indah dan terbakar. Apakah kamu bersedia membantuku? Zhu'an tersenyum. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Bilinglong tersenyum manis ketika dia menerima jawaban setujunya. Kekhawatiran dan kesuramannya tersapu, senyumnya menerangis seluruh ruangan. Jika bukan karena Zhu'an sudah terbiasa melihat semua jenis keindahan, dia mungkin akan sedikit terpana untuk sementara waktu. Putri mahkota tersipu ketika dia melihatnya balas menatapnya, tetapi dia tidak mencaci makinya sama sekali. Suasana aneh menetap di ruangan itu. Tiba-tiba, pelayan Rongmo mengetuk pintu. Putri mahkota, Yang Mulia telah memanggil Su, Tuan Su. Bilinglong akhirnya tersadar dari Linglung dan berbalik agak kaku untuk menghindari tatapannya. Yang Mulia memanggil Anda, kamu harus pergi dengan cepat. Oke, Zhu'an bangkit untuk pergi. Momomomong, mengapa Yang Mulia terus memanggilmu? Bilinglong tiba-tiba bertanya karena penasaran. Mungkin karena aku orang yang menyenangkan. Zhu'an terkekeh, lalu pergi melalui pintu. Rongmo tiba di sisi Bilinglong dan berkata dengan nada tidak puas, orang itu sangat tidak tahu malu. Bilinglong tidak menjawab dan malah mulai berpikir sendiri. Dengan pemahamannya tentang Kaisar, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk berulang kali memanggil pejabat seperti Zhu'an. Rongmo melanjutkan, Yang Mulia, Apakah Anda benar-benar akan memilih dia untuk menemani Anda? Aku bisa pergi juga. Kultivasi saya tidak di bawah miliknya. Petik 2. Tapi kamu sudah mencapai peringkat ke-7. Anda telah melewati batasan ruang bawah tanah rahasia, kata Bilinglong. Bukankah dia sama? Rongmo bertanya. Itu berbeda. Apa bedanya? Misalnya, dia laki-laki. Rongmo terdiam. Di sisi lain, Zhu'an tiba di ruang belajar ke Kaisaran. Kasim Wen menatapnya dan mau tidak mau menjadi terkejut. Tampaknya suasana hati Kaisar tidak terlalu baik hari ini. Benar saja, Kaisar segera menggunakan intimidasi saat Zhu'an masuk, bertanya, Apakah Anda belum menyelesaikan tugas yang diberikan Kaisar ini kepada Anda? Bolehkah saya bertanya tugas mana yang dimaksud oleh Yang Mulia? Zhu'an mencibir dalam hati. Dia sudah melihat melalui skema politik pihak lain. Mereka mungkin efektif melawan orang lain di dunia ini, tetapi untuk seseorang seperti dia tanpa konsep otoritas ke Kaisaran, begitu dia menyadari apa yang terjadi, itu tidak akan banyak berpengaruh. Tugas yang diberikan kepada Anda untuk menemukan solusi bagi Putra Mahkota, tentu saja. Ujian Putra Mahkota telah diputuskan. Apakah Anda memahami kejahatan Anda? Kaisar memandang Zhu'an dengan matanya yang tajam. Aura yang kuat runtuh, seolah-olah dia bisa melihat melalui kelalaian Zhu'an. Bab 799, Maukah Anda berani? Zhu'an benar-benar menderita, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya sama sekali. Dia berkata, Ujian Putra Mahkota melibatkan Rajaki. Ini benar-benar bukan sesuatu yang pejabat levelku bisa terlibat. Namun, fakta bahwa aku tidak dapat berbagi beban yang mulia adalah sesuatu yang membuatku sangat malu dan kecewa. Tolong hukum aku. Dia, yang akrab dengan seni memerintah, jelas tahu bahwa Kaisar tidak akan benar-benar menghukumnya. Kaisar hanya menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya, untuk memberinya lebih banyak alasan untuk menyelesaikan tugas. Itu sebabnya dia bermain bersama. Kaisar benar-benar yakin bahwa Zuan sedang dipermainkan di telapak tangannya, namun dia sebenarnya dipimpin oleh hidungnya. Perasaan semacam ini benar-benar hebat. Kaisar tercengang. Dia tidak menyangka anak ini begitu patuh. Dia telah menyiapkan banyak kritik, namun sekarang, itu sama sekali tidak berguna. Dia benar-benar lengah. Akhirnya, dia mengumpulkan pikirannya dan berkata, karena kamu sudah tahu bahwa kamu telah berdosa, aku juga bukan seseorang yang tidak masuk akal. Saya berencana memberi Anda kesempatan untuk menebus kesalahan Anda. Petik 2 Zuan mencibir ke dalam, tetapi dia tampak sangat gembira di permukaan. Tolong bicara, yang mulia. Subjek ini rela menjalani apa saja, bahkan 10 ribu kematian tidak dapat menahanku. Kaisar sangat puas dengan sikapnya. Ekspresinya sedikit meredah. Aku yakin kamu sudah tahu tentang ujian Putra Mahkota. Zuan mengangguk. Aku mendengar sedikit tentang itu di Istana Timur. Putri Mahkota memberitahumu, kurasa, kata Kaisar dengan senyum ambigu. Zuan menggigil dalam hati. Dia dengan cepat menjawab, Putri Mahkota khawatir tentang prospek Putra Mahkota, jadi dia berharap agar kita semua menyatukan kebijaksanaan kita dan melihat apakah ada solusi. Sepertinya orang ini masih khawatir tentang aku dan menantunya yang terlalu dekat. Dia hampir kehilangan lengan saat itu hanya karena dia harus menggendongnya, jadi dia tidak berani mengendur dalam jawabannya. Dia segera menyatakan tidak bersalah dalam masalah ini. Untungnya, Kaisar tidak terus menanyainya tentang masalah itu. Dia malah berkata dalam pujian, Linglong, anak itu bertanggung jawab dan rajin. Apa yang dia khawatirkan bukan tanpa alasan. Bahkan saya menolak untuk percaya bahwa Zhao Jing tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Zuan sangat merasakan bahwa pihak lain tidak menggunakan gelar rajaki seperti sebelumnya, melainkan langsung menggunakan nama Zhao Jing. Tampaknya Kaisar sudah perlahan-lahan menganggapnya sebagai miliknya. Sebenarnya, mereka adalah roh yang sama. Kaisar melanjutkan, Kaisar ini benar-benar tidak nyaman, jadi saya berencana mengirim seseorang untuk mengikuti putra mahkota dan melihat-lihat ke dalam. Alasan pertama adalah untuk memastikan keselamatan putra mahkota, sedangkan yang kedua adalah untuk menjaga dari apapun dari pihak rajaki. Sebagai utusan token emas, serta menteri penting istana timur, Anda adalah kandidat yang paling cocok. Petik 2. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Kaisar begitu mempercayainya. Bagaimanapun, pi ini sudah dianggap sebagai salah satu pertempuran besar pertama antara Kaisar dan Faksi Rajaki. Tidak ada pihak yang mampu menanggung kerugian ini. Mengapa Kaisar mempercayai seseorang seperti dia yang sudah lama tidak berada di ibu kota? Dia dengan cepat berkata, subjek yang rendah hati ini tahu betapa tidak berharganya dia. Hidupku tidak berarti, tetapi tidak akan ada pengampunan bagiku jika putra mahkota terlibat juga. Berdasarkan apa yang diketahui subjek ini, kandidat yang paling cocok tidak lain adalah kepala komandan Suksi Ciksin. Kultivasinya sangat dalam, dan dia sangat setia pada yang mulia. Kaisar memotongnya bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Huff, apa menurutmu aku tidak ingin mengirimnya. Namun, kedua belah pihak secara diam-diam setuju bahwa tidak ada seorang pun di atas peringkat ketujuh yang akan memasuki ruang bawah tanah, dan semua orang tahu bahwa Suksi Ciksin sudah menjadi pseudo Grandmaster. Bagaimana mungkin pihak Zhao Jing menyetujui dia memasuki ruang bawah tanah? Zuan tersenyum pahit ketika dia berkata, tapi peringkat kultivasi saya juga telah melampaui level itu. Mata Kaisar menyipit, sejujurnya, kekuatanmu meningkat sedikit terlalu cepat. Anda hanya sekitar peringkat ke-6 atau ke-7 ketika Anda pertama kali tiba di ibu kota. Sudah berapa lama bagi Anda untuk mencapai titik ini? Kal, karena saya sudah membaca Sutra Phoenix Nirvana yang Anda serahkan. Kultivasi Anda seharusnya lebih lambat daripada kultivator biasa. Petik 2. Zuan menggigil. Dia tahu bahwa Kaisar curiga padanya sekarang. Untungnya, dia sudah bersiap untuk ini. Alasan mengapa kultivasi subjek ini cepat adalah karena Old Me mencoba memiliki saya, jadi dia memberi saya semua kultivasinya. Saya secara bertahap mencerna kultivasinya, jadi itu sebabnya saya maju begitu cepat. Petik 2. Kaisar mengangguk, melepaskan keraguannya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia menyadari sepenuhnya fenomena seperti itu. Meskipun hal-hal seperti itu mampu membawa peningkatan cepat dalam kultivasi, mereka sama sekali tidak memuntungkan bagi seorang kultivator dalam jangka panjang karena mereka akan merusak fondasi seseorang. Seseorang tidak akan memiliki harapan untuk mencapai peringkat kultivasi yang lebih tinggi. Tapi Kaisar tidak memberitahu Zuan tentang itu. Kultivasinya saat ini sudah sempurna untuk apa yang dibutuhkan Kaisar. Adapun masalah dengan kultivasi Zuan di masa depan, itu membuatnya khawatir tentang dirinya sendiri. Tidak masalah jika alam kultivasi Anda lebih tinggi, karena kebanyakan orang percaya bahwa Anda hanya berada di sekitar peringkat ketujuh. Saya akan memberi Anda harta yang dapat menyembunyikan kultivasi Anda nanti, dan itu akan berhasil, kata Kaisar. Jika bukan karena semua orang sudah tahu di level berapa Zuxi Cixin, dia mungkin sudah memberikannya padanya. Zuan terkejut. Sebenarnya ada sesuatu seperti itu di dunia ini. Bukankah tes ini sangat mudah? Anda bisa mengirim beberapa pembudidaya yang kuat kemudian, menyelesaikan ujian akan sangat mudah. Kaisar mendengus. Kalau saja semudah itu, meskipun ada banyak item yang dapat menyembunyikan aura Anda, tidak banyak yang dapat luput dari perhatian para pejuang yang benar-benar ulung. Ini adalah satu-satunya barang yang ditemukan Kaisar ini bahkan setelah menjelajahi dunia. Jangan mengecewakan kepercayaanku padamu. Terima kasih, Yang Mulia, atas rahmat Anda. Zuan tampak sangat tersentuh. Dalam hati, bahkan dia mengagumi kemampuan aktingnya sendiri. Saya harap saya tidak berakhir dengan beberapa gangguan bipolar atau sesuatu dengan melakukan ini sepanjang waktu. Kemudian, Kaisar memperingatkannya tentang beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dia memasuki ruang bawah tanah dan bahwa melindungi Putra Mahkota adalah prioritas utamanya yang mutlak. Setelah itu, Kaisar berkata, kamu bisa pergi. Kunjungi Selirbay nanti, dia akan menyerahkan barang itu padamu. Dipahami, Zuan memundurkan diri dari ruang belajar ke Kaisaran dengan tenang seperti biasa, tetapi ada emosi besar yang melonjak di dalam dirinya. Dia tidak pernah menyangka harta yang mampu menyembunyikan kultivasi seseorang berada dalam kepemilikan Selirbay. Dia segera membuat beberapa tebakan. Hubungan seperti apa yang dimiliki Kaisar dan Selirbay? Mengapa dia meninggalkan sesuatu yang begitu penting dengannya? Bukankah adik perempuan Selirbay Yun Jianyu? Jangan bilang bahwa Kaisar benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah bagian dari Sekte Iblis. Sambil melamun, Zuan akhirnya berkeliaran di Istana Seratus Bunga. Ketika dia samar-samar melihat pemandangan bunga yang mekar, Zuan merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Wanita ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia ingat betapa tidak berdayanya dia ketika dia memprovokasi dia terakhir kali. Sekarang dia memikirkannya, mungkin semua itu palsu. Tunggu, apakah Kaisar juga tahu bahwa saya memprovokasi selir putra mahkota ini? Banyak pikiran memenuhi pikirannya, tetapi dia menenangkan dirinya setelah mengambil napas dalam-dalam. Bahkan jika Kaisar tahu, lalu bagaimana? Karena dia tidak mengekspos saya, itu berarti dia masih membutuhkan saya. Itu memberi saya ruang untuk bekerja. Dia dipimpin ke dalam oleh pelayan istana. Selirbay perlahan-lahan bergoyang-goyang di ayunan, seorang bayi dalam pelukannya. Dia tidak tampak terkejut melihat Zuan sama sekali. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang pergi. Apakah yang mulia menyeratkan agar kami melanjutkan di mana kami tinggalkan dengan mengirim para pelayan pergi? Zuan bertanya dengan nakal. Selirbay tidak terlihat takut dan malah memberinya senyum ambigu. Bahkan kamu yang sekarang, apakah kamu berani? Zuan mendengus. Dia maju selangkah dan duduk di ayunan. Dia mengangkat selirbay dan menempatkannya tepat di pelukannya. Selirbay terkejut dan marah. Setelah linglung sesaat, dia mulai berjuang. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Anda telah berhasil mengontrol Bay Ruxue untuk plus 34 plus 34 plus 34. Zuan menghela nafas. Itulah mengapa kamu tidak boleh menggoda pria seperti itu. Selirbay berhenti berjuang. Dia menemukan bahwa semakin dia berjuang, semakin banyak bagian tubuhnya bergesekan dengan Zuan. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya dengan serius, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Jika saya memberi tahu yang mulia, bahkan sembilan nyawa pun tidak akan membuat Anda tetap hidup. Petik 2. Zuan memeluk pinggangnya yang indah dan pantat buah persik madu. Dia menjawab dengan nada riang, tapi Anda tidak akan memberi tahu yang mulia, kan? Pola pikirnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia lebih suka menyerang. Ekspresi selirbay menjadi gelap. Jangan berpikir kamu bisa mengancamku hanya karena kamu tahu hubunganku dengan sekte iblis. Tapi cara itu cukup efektif, bukan? Zuan tidak mendesak masalah ini. Alasan dia menggodanya hanya untuk menurunkan kewaspadaannya terhadap skinship dan untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Dia tidak benar-benar berencana untuk melakukan apapun padanya. Selirbay menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian ekspresinya menjadi lucu lagi. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku adalah wanita dari yang mulia? Apakah Anda berani menyentuh saya lagi? Petik 2. Bab 800, Cucu Kekaisaran. Namun, wajahnya memerah saat dia selesai berbicara. Reaksi fisiologi Zuan yang kuat telah memberi tahu jawabannya. Selirbay mulai merasa pusing. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan ketakutan. Bagaimanapun, Kaisar adalah orang paling berkuasa di dunia, siapa yang berani menyinggung perasaannya di dunia ini. Bahkan Rajaki, yang telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun, tidak berani menyentuh wanitanya. Namun, bukan saja Zuan tidak takut, dia malah menjadi lebih bersemangat. Apakah saya salah memahami situasinya, atau ada yang salah dengannya? Kamu wanita Kaisar, Zuan sejenak terganggu. Namun, dia juga tersadar dari linglungnya, karena itulah yang paling masuk akal. Ada banyak rumor yang melibatkan Selirbay dan Kaisar. Jika kamu tahu, maka lepaskan. Selirbay melakukan yang terbaik untuk menunjukkan penampilan yang marah dan bermartabat. Sayangnya, sosoknya terlalu lemah dan munil. Bukan saja dia tidak terlihat menakutkan sama sekali, tetapi penampilannya malah hanya akan mendorong pria untuk memikirkan pikiran yang lebih aneh lagi. Kenapa aku harus melepaskan? Karena aku sudah menyentuh wanita yang mulia, maka aku mati. Dalam hal ini, saya mungkin juga menikmati diri saya sendiri sedikit lebih lama sebelum saya mati. Baik atau buruk, saya bisa meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan, kata Zuan sambil tertawa. Selirbay benar-benar terdiam, mengapa anak ini tidak berperilaku seperti orang normal. Dia bahkan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Oke, saya berjanji tidak akan memberitahu yang mulia tentang apa yang terjadi. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Zuan menjawab sambil tersenyum, Anda bahkan tidak akan memberitahu yang mulia, jadi bukankah saya harus memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin? Selirbay tercengang. Bagaimana orang ini bisa begitu tak tahu malu? Bayi dalam gendongannya tampaknya telah merasakan kesulitan ibunya dan segera mulai meratap. Dia mulai panik. Sementara selirbay memeras otaknya tentang bagaimana keluar dari situasi ini, bagaimanapun, Zuan benar-benar melepaskannya. Dia terkejut. Dia dengan cepat berdiri dan menatapnya dengan curiga. Zuan tertawa. Dia hanya berencana untuk bermain-main dengannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi, jadi dia secara alami tidak menekan masalah ini lebih jauh. Aku baru saja bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika saya telah menyinggung yang mulia dengan cara apapun, tolong jangan tersinggung dan urus anak itu terlebih dahulu. Petik 2 Selirbay mendengus. Kamu benar-benar bukan orang baik. Meskipun orang ini telah merabah-rabah sedikit, dia masih belum melakukan apapun padanya pada akhirnya. Sebagai aturan, jika seseorang membuat kesan pertama yang buruk pada awalnya, itu hanya akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan bantuan setelahnya. Zuan juga tidak mencoba membenarkan dirinya sendiri. Dia berkata, kita semua berada di kapal yang sama. Yang mulia telah membuatku cukup bermasalah dengan kebohonganmu juga. Petik 2 Selirbay dengan lembut menepuk bayi di lengannya dan dengan lembut menyenandungkannya untuk tidur. Suaranya yang menenangkan dengan cepat menenangkannya dan menghentikan ratapannya. Kemudian, anak itu mulai tertawa. Zuan menatap profil samping Selirbay. Dia saat ini memancarkan kehangatan keibuan, sosoknya sangat lembut, mampu menenangkan hati yang paling gelisah sekalipun. Setelah Selirbay menenangkan anak itu, dia menempatkannya ke dalam buayan dan perlahan-lahan mengayunkannya ke depan dan ke belakang. Kemudian dia menjawab, kapan saya berbohong? Anda tidak pernah bertanya kepada saya tentang hal-hal itu. Petik 2. Zuan terdiam. Dia tidak ingin memainkan permainan kata ini dengannya. Dia terus bertanya, apakah Kaisar tahu tentang hubunganmu dengan Yun Jianyu? Yang mulia lebih tangguh dari yang bisa Anda bayangkan. Dia tahu segalanya, hanya saja dia mungkin tidak memberitahu Anda, kata Selirbay dengan sikap yang mendalam. Zuan mencibir. Tidak perlu mencoba dan membuat pria itu tampak lebih misterius. Paling tidak, dia tidak tahu apa yang saya lakukan dengan permaisuri. Kaisar mungkin bisa tetap tenang di permukaan, tetapi tidak mungkin dia bisa menghindari sistem kemarahan Zuan. Karena dia tahu identitasmu, mengapa dia membiarkanmu melakukan sesukamu, dan selanjutnya memperlakukanmu dengan sangat baik? Zuan bertanya karena penasaran. Tatapan Selirbay mendarat pada anak di buayan. Bagaimana menurut Anda? Zuan terkejut. Dia bukan cucu ke Kaisaran, tapi bagaimanapun juga seorang pangeran. Selirbay tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjongkok di dekat buayan dan dengan lembut membelai anak itu di dalam. Saya hanya berharap dia tumbuh dengan aman. Tidak apa-apa jika Kaisar tetap kuat, dan tidak apa-apa jika Sekte Suci keluar di atas. Semua itu tidak ada hubungannya denganku. Zuan mengerutkan kening. Ada bentrokan kekuatan besar yang terjadi saat ini. Bagaimana bisa semudah itu bertahan hidup sendiri? Mengapa yang mulia menjadikanmu selir putra mahkota dan menjadikan putranya sebagai cucunya? Zuan bertanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Bilinglong sangat membenci selirbay. Setelah tinggal bersama putra mahkota begitu lama, dia jelas tahu bahwa si gendut bodoh itu tidak punya cara untuk menghasilkan anak. Itu berarti situasi wanita ini dan anaknya sudah sangat jelas. Dia khawatir bahwa anak itu akan membahayakan posisi putra mahkota suatu hari nanti, namun dia membutuhkan statusnya sebagai cucu kekaisaran. Menurutnya, menyingkirkan selirbay akan menyelesaikan kedua masalah tersebut. Adapun selirbay, dia mungkin memikirkan hal yang sama. Tidak heran jika skandal terakhir hampir menghancurkan putri mahkota. Selirbay menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Yang mulia mungkin memiliki pertimbangannya sendiri. Saya tidak berani bertanya terlalu banyak tentang hal-hal yang dia putuskan. Petik 2. Zuan menjadi diam. Segala macam kemungkinan muncul di kepalanya, tapi dia tetap tidak bisa mengetahuinya pada akhirnya. Selirbay mengeluarkan kantong rempah-rempah dari pinggangnya dan berkata, ini yang kamu butuhkan. Saat Anda memakainya, itu dapat menyembunyikan aura Anda dan mencegah fluktuasi ki Anda melebihi peringkat ke-6. Zuan menerimanya. Itu adalah kantong bumbu yang sangat indah, bahannya mirip dengan sutra, namun tidak cukup. Ada sulaman bunga kecil di permukaannya, di samping karakter, bay. Apakah ini milikmu? Zuan bertanya, kaget. Yang mulia menganugerahkannya kepadaku di masa lalu. Itu mampu menyembunyikan kultifasi saya, jawab selirbay. Ambil, saya perlu menyusui anak saya. Saya tidak percaya Sir Zhu ingin tinggal di sini dan menonton. Petik 2 Zuan menatap dadanya yang berat, lalu wajahnya memerah. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan bertanya, apakah tidak ada perawat basah di istana? Mengapa yang mulia perlu melakukannya sendiri? Karena memiliki bengkak itu tidak nyaman. Selirbay sedikit tersipu. Dia menatapnya dengan senyum ambiku. Apakah Tuan Zhu benar-benar ingin terus membuat gadis ini berbicara denganku? Zuan masih terlalu malu pada akhirnya. Dia dengan cepat menerima tas rempah-rempah dan pergi. Selirbay mengambil anak itu. Ketika dia melihat Zuan pergi dengan bingung, dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia berkata pelan, sayang kecilku, kamu harus berhati-hati terhadap wanita di masa depan. Semakin cantik gadis itu, semakin baik mereka berbohong. Waktu cepat berlalu, sehari sebelum ujian, Bilinglong membawa Zuan ke istana timur. Dia diam-diam menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Meskipun melihat seorang wanita muda yang cantik secara langsung itu menyenangkan, Zuan masih tidak bisa menahan rasa penasarannya pada akhirnya dan bertanya, Putri Mahkota, mengapa kamu menatapku seperti itu? Bilinglong mengerucutkan bibirnya. Pada akhirnya, dia diam-diam bertanya, bisakah aku mempercayaimu? Zuan tercengang, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Bilinglong berkata, saya hanya bisa mencoba mengirim satu orang yang tingkat kultifasinya sedikit lebih tinggi dari batas. Klan sebenarnya memiliki kandidat lain, dan akulah yang berdiri teguh untuk memilihmu. Namun, saya sedikit gugup, karena saya tidak tahu apakah saya harus mempercayai Anda. Alasan pertama adalah dia tidak yakin apakah dia cukup kuat untuk menangani ujian ini. Yang kedua adalah bahwa dia tidak yakin apakah dia akan membantunya dengan sepenuh hati. Biasanya, Bilinglong sengaja berbicara dengan nada bermartabat, tetapi saat ini, dia terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Zuan tahu bahwa ujian putra mahkota tidak hanya menyangkut nasibnya sendiri, itu juga terkait dengan kemuliaan klannya. Itulah mengapa dia dalam dilema seperti ini sekarang. Karena itu, dia menyingkirkan kesembronoannya yang biasa dan berkata dengan serius, tentu saja kamu bisa. Alis Bilinglong yang berkerut dalam langsung mengendur ketika dia mendengar jawabannya. Senyumnya sangat indah seperti bunga. Baiklah. Zuan bertanya, apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan memasuki ruang bawah tanah besok? Bilinglong menjawab, dari Istana Timur, itu akan menjadi kita berdua, serta penjaga Piao, penjaga Jiao, dan yang lainnya. Selain itu, akan ada murid dari Raja Liang Manor, Klan Bi, Klan Liu, Klan Meng, dan Klan Pei. Setiap klan hanya mengirim orang di peringkat ke-6 ke bawah. Petik 2. Zuan tidak bisa menahan senyum, berkata, kalau begitu, totalnya hampir seratus orang. Saya yakin itu cukup untuk menyingkirkan ular apapun. Petik 2. Bi Linglong juga tersenyum. Bagaimanapun, Ruizi adalah putra mahkota, jadi tidak akan terlalu jauh jika semua orang ini menemaninya. Sisi Rajaki juga tidak bisa mengatakan terlalu banyak tentang hal itu. Zuan mau tidak mau bertanya, jika semua elit dari generasi muda sedang menuju ke dalam saat ini, jika sesuatu terjadi di ruang bawah tanah, atau jika Rajaki bermain-main di dalam, maka bukankah vaksi putra mahkota yang lebih muda akan menjadi praktis musnah. Bi Linglong menggelengkan kepalanya, yang dikirim ke dalam tidak akan menjadi ahli waris, justru untuk mencegahnya. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang mereka yang terlalu lemah, karena meskipun mereka bukan pewaris terkuat, mereka dipilih dengan cermat. Mereka semua adalah yang terbaik di antara generasi muda. Zuan tidak setuju, tidak peduli seberapa luar biasa mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya. Dia bertanya, benar, siapa yang dikirim oleh klan PY yang kamu bicarakan?